Hai hai, kali ini kita jumpa lagi di bacaan kartu yang judulnya What You Need To Hear Right Now Apa Yang Kamu Perlu Dengar Hari Ini Dan ini adalah timeless reading, artinya kapanpun kamu dengar ini, di waktu manapun kamu dengar Ketika kamu memilih kartu ini, maka ini adalah pesan yang perlu kamu tahu di saat ini Wah menarik nih ya Nah jadi ini kita akan memilih kartu-kartunya di antara 5 kartu ini Manakah kartu, file kartu yang kamu pilih? Apakah file nomor 1, 2, 3, 4, ataukah 5? Dan pilihlah file kartu yang paling pertama angkanya muncul di benak kamu Yang rasanya tuh kamu pengennya ke sana atau condongnya tubuh kamu tuh ke sana Oke? Nah kalau sudah punya kartu pilihan kamu, nanti kamu bisa klik link di description, timestampnya Kamu bisa langsung pilih Nah teman-teman ini adalah general reading Jadi kalau sampai teman-teman merasa nantinya membutuhkan semakin dalam bimbingannya atau guidance-nya Teman-teman bisa lakukan juga private reading sama aku atau juga membaca kartu tarot loveground lainnya Dan kalau kamu baru pertama kali ada di channel ini, ingat juga untuk subscribe dan nanti share ke teman-teman kamu Oke kita akan siap-siap mulai Sudah pilih kartunya dan let's go to timestamp Oke kita mulai dari kartu yang pertama Kita langsung buka kartunya Oke kita mulai sekarang Untuk teman-teman yang memilih file nomor 1 What you need to hear right now Oke ada 3 kartu yang aku ambil dari Archangel Raphael Healing Oracle Cards Dan karena ini adalah timeless reading Jadi kapanpun dan saat ini ketika kamu membaca ini Ini adalah hal yang kamu perlu kerjakan gitu ya Atau hal yang aku bisa bilang sedang berpengaruh besar di hidup kamu Yang pertama ada kata-kata diet is important here Yang kedua do more research Yang ketiga good night sleep Nah aku akan bahas satu demi satu Yang pertama diet is important here Aku ngerasa bahwa teman-teman yang memilih file nomor 1 ini Selain apa yang tercantum di kartunya Yaitu ajakan untuk membuat pilihan makanan dan minuman yang sehat Dan mengurangi adanya craving Keinginan untuk mengkonsumsi zat-zat Atau hal-hal makanan minuman yang kurang sehat juga Aku merasa bahwa itu tentu iya gitu ya Karena memang ajakan dari kartunya Perlu ada penyesuaian pola makan Aku ngerasa dibalik itu atau selain dari itu Juga ada Gini juga ada suatu Ajakan buat kamu Pilihan nomor 1 untuk Untuk Tidak harus menanggung bebanmu sendirian Ya kalau kita lihat disini Dia memikulnya berdua gitu Memikulnya berdua Dan ketika kita bilang dipikul berdua ini Yang aku tangkap adalah Kamu pelan nomor 1 Sepertinya adalah orang yang Kadang-kadang mungkin ya Saking kamu sibuk Sibuk kerja Atau kamu sibuk dengan apapun Itu yang ada di pikiran kamu Kamu jadi lupa gitu Untuk Minta bantuan ketika kamu perlu Bahkan kadang-kadang kamu juga lupa Untuk memilih makanan yang sehat gitu kan Jadi kayak biar cepat aja gitu Nah jadi Kalau kamu memang butuh bantuan Mintalah bantuan Dan kadang-kadang Tuhan Atau angel bekerja Bukan lewat mereka langsung muncul di hadapan kamu kan Tapi lewat orang sebelah kamu Orang-orang yang menyayangi kamu Atau orang yang memang bisa kamu Mintain bantuan Staff dan sebagainya Jadi mintalah bantuan Cari bantuan Oke Kemudian yang kedua Do more research ini Aku merasa Disini memang kata-katanya ya Adalah Untuk Kamu Mencari Jawaban Atau informasi Yang lebih Banyak Mengenai Well being Kamu Mengenai kesejahteraan hidupmu Mengenai kesehatan mentalmu Berikan Keberanian Untuk tegas Mematuhi Atau mengikuti Mengambil langkah gitu Untuk Kebutuhan kesehatan kamu Nah aku juga merasa disini ada ajakan untuk Keluar rumah Be in the outdoor Ya Dan juga untuk menikmati hal-hal kecil Di tengah alam Apa yang bisa kamu lihat Dan untuk memulai langkah gitu Jadi aku merasa mungkin kamu Itu ya Kalau aku lihat Tipe orang kamu tuh Kayak Aku gak bilang kerjaan kemodal pelarian Enggak Mungkin gak semuanya seperti itu Tapi aku merasa bahwa Seringkali kalian jadinya Menomorsatukan Kerjaan Atau orang lain Dibanding diri sendiri Gitu Nah do more research ini adalah Kayak apa ya Ajakan yang bener-bener Bukan cuma ajak sih Tapi beneran Permintaan mungkin Kalau aku bilang Bukan cuma ajakan loh ya Udah Aku merasa ini udah kayak Permintaan disini Ada Walaupun ini lagi senyum dan happy Aku merasa nuansa yang aku dapat adalah Kayak kamu udah mesti nih gitu Mesti Make priority Buat prioritas untuk dirimu sendiri Nomor satu Karena kalau kamu gak ada energi Kalau kamu gak bisa Take care of yourself Kamu gak bisa lakukan semua Yang kamu mau lakukan Sesudahnya loh Oke Yang ketiga adalah Good night sleep Kamu perlu relax Dan tidur dengan nyaman Kalau misalnya kamu Banyak keban pikiran Seperti banyak kerjaan Kurang bisa Mendelegasi Atau minta bantuan Tentu itu akan berpengaruh Ke tidur kamu Tidurnya jadi berkurang Atau susah tidur Karena banyak yang dipikirin Yang masih dikerjain besok Dan seterusnya Jadi Tolong coba untuk dipikir ulang Di consider ulang Apakah ini kamu merasa relate Ya kan Dan kalau memang kamu Ada yang mengambil insomnia disini Atau mungkin Insomnia ya Atau mungkin kurang tidur Kurang cukup tidurnya Coba tata ulang lagi Jam Jam kamu Ya jadwal-jadwal kamu Dan kalau memang butuh bantuan coach Misalnya Life coach dan sebagainya Aku bisa cari bantuan Di Loveground juga ada Dan Oke aku akan cek di kartu tarotnya sekarang Apa Yang lebih detail Jadi gini Kita tahu Message-nya adalah ini What you need to hear right now Tapi aku pengen kita lebih detail lagi sekarang Dari kartu tarotnya Apa sih Apa situasi membuat kamu Jadi perlu message ini Ya kan Sebenarnya Apa itu yang Yang sebenarnya Mengganggu kamu Atau Apa sih gitu Yang Kamu sedang alami Aku akan Oke Aku akan buka Kartu-kartunya Sudah Aku satu lagi ya Oke Oke Kita buka disini Ada Eight of Swords Reverse Ada Nine of cups Reverse Dan ada Ten of cups Oke Yang pertama Yang pertama yang aku Pay attention paling duluan Ya adalah Kartunya ini 8, 9, 10 Benar kan ya 8, 9, 10 Jadi aku ngerasa bahwa Kalian yang sedang Mengambil kartu nomor 1 ini Kalian ini Sedang dalam Proses upgrade Ya Kalian sini lagi di upgrade Dan mungkin Kamu bisa bilang bahwa Ya tapi kan tiap kali Tiap saat Mungkin kita lagi di upgrade Betul Tapi aku merasa bahwa Kamu yang lagi mendengar ini Saat ini Kamu beneran sedang Mengalami proses ini Bener-bener In the process Gitu Nah oleh karena itu Kalau aku lihat dari Ininya ya Keterkaitannya Kartu-kartu ini Yang pertama yang aku mau bilang adalah Aku cuma merasa bahwa Kamu lupa gitu loh Bahwa kamu tidak sendirian Gitu Aku mau ingatkan kamu bahwa Kamu tidak sendirian Dan kamu Tidak Gini Kadang-kadang kamu yang Menuntut terlalu banyak Ke diri sendiri mungkin Standarnya tinggi gitu loh Standar kamu terhadap diri sendiri Itu tinggi Perfeksionis mungkin Bahasa kerennya Kalau bahasa jujurnya adalah Kamu takut gagal Kamu takut Kamu takut Kamu tidak cukup berharga Kalau kamu tidak kerja banyak Gitu Kalau aku mau jujur Lebih terus terang gitu ya Nah jadi Kompensasinya adalah Kamu jadi tidak Perotasi diri sendiri Dan Aku juga ngeliat Bahwa Gini Aku juga Ini aku sekalian Aku jujur Aku merasa bahwa Ada juga diantara kalian ya Yang jadinya merasa Ah enggak lah Aku enggak perlu riset Aku enggak perlu deh Gitu Aku enggak perlu Aku enggak deh Gitu Aku bisa cari tahu sendiri Enggak perlu deh Life Coach deh Kayaknya enggak perlulah Gitu Tapi Kamu bisa mendengar Rekaman Youtube ini pun Kamu sudah Make a step Kalau menurut aku You are doing your research Ya kan Semoga ini bisa membantu kamu Untuk Bisa Mujudkan apa yang kamu mau Nah kalau aku lihat disini Dari kartu Ten of cups ini What you actually want Upgrade yang kamu sedang Jalankan Dan sebenarnya adalah Upgrade untuk kamu bisa Memiliki Hati yang Damai Keluarga yang Fulfilling Fulfilling ya Kenapa aku bilang Fulfilling Karena Kamu Aku jujur lagi Sekali lagi Aku merasa Kamu bukan orang Yang gampang puas Kamu bukan orang Yang gampang puas Kamu bukan orang Yang mudah percaya Jadi Buat kamu Sebenarnya ini penting Tapi kamu Sebenarnya penting Bukannya enggak penting Tapi kamu enggak mudah puas Gitu ya Kamu enggak mudah puas Dengan Kamu enggak Aku bisa bilang Kamu jadi jarang Aku jarang bersyukur Mungkin selama ini Oke Nah jadi Teman-teman Pal nomor satu Kamu merasa Nyambung nih Apakah Dengan yang aku bilang Aku akan buka Tiga kartu tarot lagi Kalian aku ambil dari Angel Tarot cards Aku akan Coba Konfirmasi Sekali lagi ya Karena kita sudah lihat Situasi kamu Aku mau cari Konfirmasi Di lewat Kartu-kartu Yang satu ini Ini juga Cantik kartunya Kita lihat ya Oke Ada Nine of fire Aku Mau ambil yang ini Ah Oke Aku ambil yang ini Ada The sun Oke Dan Aku ambil ini Satu lagi Oh Dan ada kartu ego Yang kalau di Traditional tarot cards Ini adalah Ya ego ini ya Oke Nah teman-teman Aku akan Coba Sambungkan dulu Ya Aku akan coba Sambungkan dulu Jadi Yang pertama adalah Nine of fire Nine of fire Kata-katanya adalah Don't give up Protect That which You've created Have courage And believe In yourself Jadi kalau kita lihat Dari kartu ini Teman-teman Pile nomor satu Aku merasa Bahwa Kalian ini Lagi Ya Seperti aku bilang ya Kalian ini Gak mau Gini Karena kalian merasa Kalau orang yang ngerjain Belum tentu bagus Belum tentu sempurna Gitu Dan Satu sisi Aku ngerasa bagus Gitu ya Karena kamu mau handle sendiri Kamu bisa kerjain sendiri Semuanya Kamu bisa Dan ada unsur Mau protect Bener Kamu juga Percaya sama diri kamu Itu bener Tapi kalau kamu Percaya sama diri kamu Kamu bisa Trust yourself Enough To trust in others Gitu Aku harap tuh kata-katanya Make sense Ya kan Jadi Teman-teman Pile nomor satu Kalau misalnya Kamu Terus seperti ini Gitu ya Itu akan menyulitkan Untuk kamu bisa Beneran Bebas Gitu Dan bisa bener-bener Merasa bahwa Hidup kamu Fulfilling Gitu Oke Dan Kalau aku kaitkan lagi Dengan kartu berikutnya Ada The Sun Dan kemudian Ego Ego ini Kalau tadi aku Belum sempat bilang Di traditional tarot cards Itu adalah kartu Devil Kartu Devil Jadi Gini Teman-teman Pile nomor satu Aku ngerasa Kalian itu Memang gini ya Kalau kita lihat Si The Sun The Sun tuh punya karakter yang Dia Dia hopeful Dia juga Merasa Hebat Memang dia hebat Dan dia merasa hebat Dia dipuncak Di puncak kejayaannya Dia bisa segala macam Gitu Betul Tapi hati-hati Karena ada shadow partnya Yaitu dia bisa jadi Merasa di atas angin Gitu Jadi gak Ngeliat gitu Bahwa dia butuh Butuh Bantuan Butuh support Butuh Untuk melihat hal lain Yang dia gak bisa lihat Karena dia ada di atas sana Jadi tulisannya adalah Happy outcome Brilliant new ideas That lead to success Have confidence in yourself Ada dua kata-kata tadi Sama-sama mengenai Believe and have confidence in yourself Jadi aku ngerasa bahwa Kamu yang denger ini Kalau kamu Teruskan Aku ngerasa Sukses ataupun fulfilling life Itu akan di tangan kamu Tapi Tapi make sure aja Bahwa kamu bisa tetap perhatikan Mental health kamu Well being kamu Sambil kamu mengejar Atau kamu mencapai Apa yang kamu inginkan dalam hidup Oke Kenapa aku bilang itu Karena tentu ada kartu ego Juga disini Yang aku sebenarnya sempat mention Tadi sebelumnya ya Mengenai Your ego Tapi disini Kata-katanya sangat jelas Ego Ego ini adalah A false sense of entrapment Being overly focused On material things Katanya Negative or fear based thoughts Jadi aku rasa Kartu ini udah kayak Konfirmasi banget ya Dari semua yang aku bilang tadi Gitu Sekali lagi Fokus kalian itu Apa gitu ya Jangan sampai Hasrat kalian Untuk bisa punya Fulfilling life Ada yang terkorbankan Yaitu diri kalian sendiri Dan malah keluarga kalian Malah kesehatan kalian Oke Do more research ini Aku ngerasa Juga Itu adalah panggilan kamu Untuk seek for help Sebenernya Kamu gak harus Melakukannya sendiri ya Dan kamu bukan orang Yang terhebat Sehingga Sehingga kamu gak butuh orang Justru orang hebat Berjalan bersama-sama gitu kan Supaya kita bisa maju bareng Dan kamu bisa melihat Blind spot kamu Apa yang kamu gak bisa Lihat sebelumnya Aku akan buka Dua kartu sekarang Dari Nature's Whispers Oracle Cards Yang aku akan tanyakan Adalah mengenai Apa yang kamu perlu Tahu hari ini Mengenai What you need to do Apa yang perlu kamu lakukan Sesudah ini Jadi You know what Kamu sudah tahu sekarang Apa yang kamu perlu dengar Ya kan Suatu Aku bisa bilang ini Kayak ada good news Tapi juga tenggurat At the same time ya Jadi good newsnya Aku rasa kemaukan sukses Maju Dapat fulfilling life kamu Tapi Sekali lagi Jangan sampai Jadinya mengorbankan Diri kamu Oke Teman-teman Pile nomor 1 Oke Udah kelihatan nih ya Aku akan ambil Satu kartu lagi Oke 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 Ada dua kartu Sudah aku buka disini Yang pertama Adalah Heightened Your vitality Yang kedua adalah Pause Oke Jadi Sebenarnya Dua-dua ini Kayak yin and yang Tapi no Not actually yin and yang Karena kenapa Kalau kamu bisa pause And then you can be vital Aku ngerasa Aku Karena kalau Teman-teman suka baca Atau mungkin dengar youtube Orang-orang sukses Dan sebagainya Mereka tuh punya waktu jeda loh Gak ada Aku bilang ya Orang yang kerja gila-gilaan Dan gak ada waktu sama sekali Buat dirinya Mereka bisa bertahan lama Kalau kamu mau bertahan lama Perlu sabar Kalau kamu mau Cepat doang Ya bisa sih mungkin kerja gila-gilaan Tapi juga Daya tahannya seberapa lama gitu Jadi kalau kamu mau kerja panjang You need to pause Kadang-kadang Dan pause ini Bukan berarti tidak produktif Pause ini justru akan meningkatkan Produktivitas kamu Jeda ini Justru akan meningkatkan Produktivitas kamu Dan bisa bikin kamu Terinspirasi Bikin kamu jadi seger lagi Ter-recharge Gitu kan Dan Dapat tempat baru mungkin Banyak hal gitu ya Bisa kamu dapat Dengan adanya jeda ini Jadi jeda teman-teman Paling nomor satu Jeda Dan jeda ini juga Berhubungan sama tidur ya Mungkin ada yang merasa Aku gak butuh tidur Butuh gitu ya Tidur deh Tidur Jadi tidur yang cukup Gitu kan Kemudian Ketika kamu bisa Melakukannya Ketika kamu bisa jeda Kamu bisa cari bantuan Kamu bisa Istirahat Kamu bisa Makan yang sehat Kamu bisa Perhatikan mental health kamu Kamu akan Heighten your vitality Dan Heighten your vitality disini Aku juga merasa Ini ada dukungan Besar sekali Dari Your guides Your angels The universe Your spiritual teachers Your ancestors Buat kamu Mereka semua sayang kamu Dan mereka semua Mau melihat kamu berjaya Berjaya bukan cuma soal materi ya Teman-teman Tapi juga soal Soal Kebahagiaan kamu Seberapa damai kamu Ya toh Nah jadi itu Teman-teman Dan terakhir Aku akan buka satu kartu Dari kartu Affirmators Kita pamungkas nih ya Apa yang perlu kamu dengar Hari ini dari kartu Affirmators nya Oke ini beautiful So beautiful Ultimate potential Giraffe Ini ya Kayak Aku merasa Giraffe ini juga Ada suatu pesan Disini teman-teman Giraffe ini Lehernya panjang Dia tinggi Dia melihat Aku merasa dia seperti melihat Atas awan Gitu ya Mirip banget dengan Kartu The Sun Kalau teman-teman lihat Ini aku akan taruh di tengah ya Mirip banget dengan Kartu The Sun Dia ada di puncak Bukit ya kan Dia juga ada di Di atas awan Disini Dia juga mirip sekali Dengan gambar yang ini Bagaimana dia ada di Atas batu-batuan Dan juga teman-teman Guess what Mirip juga dengan ini Di atas panggung Teman-teman Ini memang Man to be Kamu adalah orang Yang memang berhak Pantas dan Perlu ada di atas panggung Kehidupan kamu Berjaya Yes Kartunya adalah Ultimate potential Potensi Ultimate potensi terbesar kamu I choose to live A life Of my fullest potential I trust That this will draw me Towards experiences And people That support my growth At accomplishment Tuning into this frequency I now reach higher heights Than I ever thought possible Knowing that's an option Why would I have ever Tune into anything else Oke Jadi teman-teman Saya memutuskan Untuk hidup Berdasarkan potensi Terbesar saya Saya percaya Bahwa ini akan Mengundang saya Bertemu dengan Pengalaman Dan orang-orang Yang akan mendukung Pertumbuhan saya Dan kemajuan saya Mendukung Teman-teman Kamu perlu dukungan Oke Tuning into this frequency Menyatu dengan frekuensi ini Saya kini Mencapai Frekuensi yang lebih tinggi Yang saya gak nyangka Bisa saya capai Ada kata-kata Hide juga disini Teman-teman Ya Dan kemudian Mengetahui bahwa ini adalah Sebuah opsi Sebuah kemungkinan Dalam hidupmu Kenapa saya Perlu lakukan Yang sebaliknya Jadi pilihlah Yang terbaik Untuk diri kamu sendiri Kau bisa Mencapainya Oke Teman-teman Pile nomor 1 Aku mendukung Semua yang kamu kerjakan Aku rasa Kamu ada di dunia ini Untuk bisa Membantu banyak orang Apa yang kamu kerjakan juga Lewat kesuksesan kamu Tapi Ingat teman-teman Kamu perlu Memperhatikan diri kamu sendiri Dan juga Belajar untuk Bisa Puas Dan bersyukur Dan semakin Kamu bersyukur Akan semakin Semakin menetangkan Kebaikan Buat kamu Semakin Kamu bisa Merasa Kamu sedang hidup Di potensi terbaik kamu Oke Teman-teman Nomor 1 Aku akan tunggu Feedbacknya dari kalian Seperti apa Kalau kamu suka Video ini Tentu kamu bisa Kasih aku Like Kamu bisa Bantu aku Subscribe Dan juga Share kepada Orang-orang Yang kamu tahu Akan butuh Dengar message Hari ini Thank you So much Oke Sekarang Saatnya Pile nomor 2 Kita buka Kartunya Oke Teman-teman Pile nomor 2 Ini ada 3 kartu Yang aku ambil dari Akanja Rafael Healing Oracle Cards Yang pertama Kata-katanya adalah Give us your cares Kemudian Yang kedua adalah Avoid Allergens Yang ketiga adalah Sunlight Oke Untuk yang pertama Kartunya Sekali lagi Ini tema kita adalah What you need to hear Right now Apa yang kamu perlu Dengar saat ini Dan Karena ada Timeless reading Kapanpun kamu dengar ini Inilah pesan yang kamu perlu tahu Saat ini Jadi untuk kamu Teman-teman Pile nomor 2 Aku ngerasa Give us your care Di sini Ada Ada beberapa pesan Yang pertama adalah Yang pertama adalah Gini Kalau kamu di rumah Tinggal Ataupun tidak tinggal Gitu ya Dengan orang tua Aku merasa ada Ajakan di sini Ada Himbawan Untuk kamu Peduli Dan kamu Care gitu ya Care dengan mereka Gitu Entah itu orang tua Ataupun juga Leluhur kah Atau orang-orang yang Lebih senior Secara usia dari kamu Oke Jadi Give us your care Di sini Seperti Aku ngerasanya sih Seperti Seperti mereka Yang minta Minta tolong Tolong dong Perhatiin aku Tolong dong Perhatiin kita juga Jadi ada Ada permintaan Di sana Sepertinya Apakah kamu merasa Relate seperti itu Pesan yang kedua Ada juga diantara kalian Yang mungkin Kalian Bukannya tidak care Malah boleh dibilang Kalian sangat care Saking care-nya Kalian jadi ketakutan Takut mereka Kenapa-napa Gitu ya Takut Jadi serba takut Gitu Kayak Aduh nanti Ati-ati lo gak boleh gini Ini makanya mesti gini Atau gak boleh keluar Gak boleh apa Jadi ada ketakutan yang Mungkin aku bisa bilang Berlebihan Gitu Dan aku merasa Sangat luar biasa Kagum dengan kamu Yang sangat care ini Tapi di sisi yang satunya Aku merasa bahwa Kekhawatiran kamu Kalau berlebihan itu Malah Mengkhawatirkan mereka Sebenarnya Kekhawatiran kamu Ketika berlebihan Malah bikin mereka Living in fear Bikin orang lain Living in fear Gitu Bikin orang jadi Kayak Harus selalu berjaga-jaga Gitu Harus selalu Perhatiin Semua detail Gitu ya Jadi Kalau kayak gitu Mungkin malah jadinya Kurang menikmati hidup Padahal hidup Perlu dinikmati Gitu kan Jadi itu Teman-teman Paling nomor dua Ada yang ketiga Pesannya aku dapat disini Dari give us your care ini Aku juga ngerasa Bahwa Ini ya Ini aku Aku gak tau Siapa yang denger ini Yang merasa relate Kalau ada diantara kalian Yang baru saja kehilangan Orang tua Atau orang terdekat Ya Orang terdekat Yang baru saja berpulang Atau mungkin sedang sakit Saat ini Nah Maka aku juga mau bilang Bahwa Give us your care disini Adalah untuk menyerahkan Kekhawatiranmu Kepada yang maha kuasa Keserahkan kekhawatiranmu Oke Dan berserah Usaha Tapi juga berserah Usaha dan berserah Percaya Oke Nah yang kedua adalah Avoid allergens Avoid allergens ini adalah Ajakan untuk kamu Tidak mengkonsumsi Makanan, minuman Berita Orang-orang Pertemanan Hubungan Yang Tidak membantu kamu Makin sehat dan bahagia Intinya seperti itu Jadi kamu udah ajak untuk terbang Lebih tinggi gitu ya Menemukan Your tribe Menemukan Orang-orang yang memang Sefrekuensi sama kamu Kalau memang gak cocok Nggak usah dipaksain Kalau memang gak sefrekuensi Nggak usah dipaksain Jadilah diri sendiri Dan kamu akan ketemu Orang yang memang cocok sama kamu Yang ketiga adalah Sunlight Jadi Sunlight ini adalah ajakan Untuk kamu Keluar Ke outdoor Untuk bisa berjemur Ketemu matahari Dan matahari Aku ngerasa juga Bukan cuma sekedar matahari Secara fisik Physical Literal meaning Matahari gitu ya Tapi juga Sunlight Aku ngerasa adalah Suatu keadaan yang vibrant Jadi ajakan untuk kamu Bisa terbuka sama orang Dan tidak membeda-bedakan Tidak membeda-bedakan Kemudian juga Aku ngerasa juga Ada ajakan untuk kamu Ini ya Kalau kamu merasa perlu Kamu coba deh Untuk balancing Terutama di solar plexus chakra Kamu Kalau kamu belum paham Apa solar plexus chakra Kamu bisa cek Di video aku yang lainnya Mengenai solar plexus chakra Healing and balancing Oke Jadi Sunlight Being outside Kemudian juga Being open Solar plexus chakra Kemudian juga Untuk Be vibrant Be joyful Dan Be giving Jangan takut memberi Jangan takut memberi Jangan takut berbagi Karena kamu selalu cukup Itu pesannya Merasa Relate kah? Nah aku akan Cari paling banyak Ini adalah pesanmu Hari ini Apa latar belakang Peristiwa atau situasi kamu Sehingga Kamu bisa perlu mendengar Ini hari ini ya Pesan ini hari ini Aku akan buka Dari kertarotnya Oke Aku akan buka Tiga kartu teman-teman Yang pertama Oke Ada the full reverse Yang kedua Ada Eight of wands Yang ketiga Ada Six of wands reverse Oke Kita coba Artikan Nah teman-teman Pile nomor Dua Apa sih latar belakangnya Sehingga kamu Dapatkan pesan Hari ini Gitu ya Oke Ada the full reverse The full reverse Teman-teman Oke The full reverse Ini Gini Sekali lagi ya Aku ngerasa Ini ada kaitannya Teman-teman Dengan 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 Letting go Dengan Berusaha Tapi juga berserah Gitu Dalam arti You have done your best You have done your best Kalau kamu mau Do better Gitu Kalau kamu merasa Ini kan karena General reading ya Tadi aku yang ada Ada bilang Bahwa ada juga yang perlu Perpeduli Jangan cuek Buat kamu yang mau Do better Yang kamu merasa Kamu bisa lebih baik lagi Berusahanya Coba untuk kamu Reset 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 dalam arti Kamu jangan kegabah Untuk buat keputusan Ya Jangan kegabah Buat keputusan Dan gini Kalau kamu sedang Perlu bantuan medis Misalnya Kalau kamu gak cukup Satu dokter Mungkin kamu bisa Kedua Ketiga dokter Kalau dokter Dokter Medis Western medicine Gak membantu kamu Atau mungkin Kamu butuh Komplementari Kamu bisa ke Eastern medicine Misalnya Atau kamu bisa Mencoba meditasi Misalnya Jadi Coba untuk Lihat secara Holistik Ya Apapun situasi Yang kamu sedang Hadapi Atau Orang tersayang Kamu hadapi Coba untuk Tidak Gegabah Gak terlalu takut Tapi juga Cari tahu Karena dengan Kamu mencari tahu Kamu akan merasa Aman dan terdukung Oke Dan Itu mungkin ya Aku kasih tahu nya Kemudian yang kedua Adalah Gini Kamu lagi ada di situasi juga Aku rasa dimana Banyak tawaran Datang ke kamu Banyak kesempatan Datang ke kamu Ya Jadi di hidup kamu ini Kayaknya Aku ngerasa Aku gini Aku ngerasa Kamu ada di Saat-saat yang lagi Gak mudah mungkin sekarang Satu sisi kamu merasa Kamu merasa bahwa Kamu ada Ada situasi yang Agak sulit disini Menyangkut orang Tersayang kamu Di satu sisi lagi Kamu merasa bahwa Kamu ingin Lebih terbuka Sama orang Kamu ingin Lebih Maju Tapi kamu ada Holding back Ada kayak Takutnya Aku rasa Tapi di saat bersamaan Hidup menghadiahkan Kamu Kesempatan Kamu dikasih Kesempatan untuk Boleh loh Coba gitu Boleh loh Nyoba ini loh Nyoba ini tuh mungkin Akan baik buat kamu Nah jadi Ketika kamu dikasih Dikasih kesempatan Pertanyaannya adalah Apakah kamu cukup Percaya diri Untuk maju Yang aku rasa Jawabannya adalah Sepertinya kamu Sedang tidak terlalu Percaya diri Mungkin satu alasannya Adalah karena kamu Sedang mengalami Kesulitan disini Karena kamu sedang Gak pede Menyesalkan apa yang Kamu sedang hadapi Mungkin ada Kaitan dengan Masa lalu kamu Kalau betul Aku bilang tadi Ada orang terdekat kamu Yang berpulang Atau berpulang disini Bukan juga harus Adalah arti meninggal Tapi kalau kamu Sudang pernah mengalami Kejadian buruk Belum lama ini Itu akan mempengaruhi Kepercaya diri kamu Jadi ajakannya teman-teman Di PEL nomor 2 ini adalah Untuk kamu lihat lagi Apa sih trauma Atau mungkin Masalah yang membelunggu kamu Apakah kekhawatiran Yang kamu perlu lepaskan Karena kalau kamu Gak lepaskan Kekhawatiran itu Aku merasa kamu Kurang percaya diri Untuk maju Mengambil kesempatan Yang sebenarnya Layak kamu Dapatkan Layak untuk kamu Persu Untuk kamu kejar Dan kamu Wujudkan teman-teman Aku akan buka 3 kartu lagi Sekarang dari Angel Tarot Cards Aku akan shuffle Kartunya Aku akan ambil 3 kartu Ya buat teman-teman Aku akan ambil Disini Oke ada Queen of Water Aku akan shuffle lagi Oke yang kedua Ada Page of Fire Yang ketiga Aku ambil ini deh ya Ada The Moon Oke Nah teman-teman Aku akan Langsung bacakan Oke Nah teman-teman Pahal nomor 2 Queen of Water Relationships Develop to a new level Trust your intuition Care for yourself And others Aku merasa Disini adalah Peran kamu Yang nurturing Ini aku rasa Relate sekali Kartunya Yang baris ini Jadi Ajakan buat kamu Untuk menjadi Pengayom Orang yang nurture Orang yang memberikan Memberikan Kasih sayang Dan Aku lihat lagi Aku merasa Kamu memang punya hati yang besar Dan sekali lagi Kalau kamu sempat lupa Siapa diri kamu Dan kamu diminta Untuk peduli Berarti kamu diingatkan Untuk peduli Tapi aku percaya Kamu adalah orang Yang sebenarnya Peduli Oke Dan Kalau memang Orang terdekat kamu Sudah punya masalah Tentu kamu jadinya Terkena dampaknya Karena kamu adalah Seorang yang Berempati tinggi Juga Kamu ingin bisa Membantu orang Kamu ingin bisa Jadi sandaranya orang Tapi Sekali lagi Ingat Ingat ya Ingatnya adalah Kamu bisa khawatir Tapi kalau kamu terlalu khawatir Kamu akhirnya membuat Orang yang kamu sayangi Jadi khawatir Membuat mereka Jadi merasa terbelunggu Membuat mereka Jadi merasa bahwa Merepotkan Misalnya Gitu kan Dan yang lainnya Karena mereka juga Sayang sama kamu Tentunya Oke Jadi kamu juga perlu Jaga diri kamu sendiri Kamu juga perlu Sabar Sabar dan berserah Terhadap situasi Yang sedang ada ini Oke Yang kedua adalah Page of fire Kata-katanya adalah News of an exciting New endeavor Use your originality And ingenuity Nah teman-teman Page of fire Pile nomor 2 Seperti yang aku bilang tadi Kesempatan datang Ke kamu sebenarnya Kamu ada kesempatan sekarang Teman-teman Nah jadi Aku merasa Teman-teman Coba bangkitkan lagi Kualitas dari kamu Yang outgoing Creative Confident And mischievous Yang Yang Joyful gitu ya Yang ada kesempatan itu Kamu spontan Mau ambil gitu ya Aku ngerasa itu sebenarnya The fool yang Kalau gak reverse Itu adalah kamu Gitu disini Tapi Karena situasi Yang masa lalu Yang memelugu kamu ini Atau Kalau ada orang yang tersayang Kamu sudah mengalami masalah Yang memelugu kamu saat ini Kamu jadi holding back Gitu ya Jadi Aku rasa Orang yang kamu sayangi Ingin Kamu maju Dan Dan bahagia Dan Dirimu di masa lalu Juga inginnya Kamu hari ini bahagia Jadi Kalau kamu di masa lalu Pernah mengalami satu kesulitan Kamu ya Kamu Coba deh tanya Kamu rasa Dia pinginnya Kamu hari ini bahagia Atau menderita Gitu Atau mungkin malah susah Aku yakin Jawabannya adalah Bahagia Teman-teman Jadi Temukan Kualitas dirimu Yang outgoing Creative Confident And mischievous Ini Oke Dan yang ketiga adalah Full moon Lagi The moon The moon Important psychic insights Events Behind the scenes Release fears That hold you back Wah Aku ngerasa Kartu ini Konfirmasi banget Semua yang aku udah bilang tadi Samaan ya Kayak kepal nomor 1 Di sini Di bagian yang ketiga Sini Adalah Kayak Jadi konklusi Untuk yang sudah ada Jadi Teman-teman Pail nomor 2 Lepaskan Kekhawatiranmu The moon adalah ajakan Untuk kamu Untuk menekuni Diri kamu Stick inside yourself Bulan adalah ajakan Untuk kamu menjadi spiritual Menjadi orang yang Berserah Punya face Gitu ya Faithful Tapi di saat bersamaan Juga kamu tahu Kamu bisa Bisa handle ini Kamu bisa handle ini Coba kamu perhatikan Mimpi-mimpi kamu Apakah ada mimpi-mimpi Yang memberikan kamu Jawaban Tanda-tanda Apakah ada tanda-tanda Memberikan kamu Jawaban Gitu oke Perhatikan Aku akan buka Dua kartu Sekarang Teman-teman Dari Nature's Whispers Oracle Cards Aku akan tanya Apa pesan Buat kamu Saat ini Apa yang perlu Kamu lakukan Saat ini Oke Yang pertama Sudah aku ambil Inner Truth Yang kedua Aku mau ambil Yang ini Oke Breakthrough Beautiful Nah teman-teman Pile nomor dua Temukan ke dalam dirimu Ya aku rasa Ajakannya ini sama ya Temukan ke dalam dirimu Temukan Jalanmu Temukan jalanmu Aku ngerasa Yang perlu Ini Kayak Bacaan hari ini adalah Ingin kamu bangkit lagi Gitu aku ngerasanya Ingin kamu bangkit lagi Dari apapun situasi Yang memunggu kamu Selama ini Atau saat ini Aku percaya Sekali Kamu bisa Meraihnya Aku percaya Sekali bahwa Kamu bisa menemukan Kebenaran dalam diri kamu Menemukan kembali Kepercayaan diri kamu Ada banyak jalan Yang terbuka buat kamu Kalau kita lihat Ada banyak jalan Yang terbuka buat kamu Banyak sekali jalan Ya Banyak sekali jalan Yang mana kamu mau pilih Sama saja Tapi Tapi pilihlah Berdasarkan kata hatimu Dan kamu akan menemukan Breakthrough Kamu akan So happy Kamu akan Feel so free And liberated Bukan karena Materi atau apapun Karena Now you know You can Karena sekarang Kamu tahu Kamu bisa Kamu bisa Melampaui ketakutan kamu Kamu bisa melampaui Apa yang tadinya Kamu pikir Kamu tidak bisa And the universe Is supporting you Semua Seluruh Alam semesta ini Mendukung kamu Untuk breakthrough Untuk berhasilan kamu Keluar dari Hambatan hidup kamu Oke Dan aku akan Ambil satu kartu Dari kartu A fear mater Ini What you need to hear Right now Last message for you Oh wow Ada Ada si Kodok Ada kodoknya Teman-teman disini Lucu sekali Jadi Teman-teman Kodok disini Kalau teman-teman Lihat Dia Kulisannya adalah Ups and downs Ups and downs I see life As an incredible Ride And I'm lucky To be on it Yes The ups and downs Make me want to Puke sometimes But they're also What make things fun And interesting And when you look back Even puking on yourself Makes a good story Oh this is so beautiful Oh this is so beautiful Teman-teman Naik dan turun Atas dan bawah Aku melihat kehidupan Seperti sebuah Petualangan Sebuah perjalanan Yang sangat-sangat Luar biasa Dan saya beruntung Aku beruntung Karena berada di dalamnya Ya naik dan turun Ini kadang-kadang Bikin aku Pengen muntah Kadang-kadang Tapi itulah Buat hidup Menjadi fun Menjadi seru Dan menarik Dan ketika kamu Lihat ke belakang Muntah ke diri sendiri Itu bisa jadi Cerita yang lucu Nah teman-teman Semua badai Pasti berlalu Semua kesulitan Pasti ada jalan keluarnya Dan teman-teman Pernama dua Aku yakin Siakin-yakinnya Bahwa kamu bisa Melampaui Dirimu sendiri Melampaui Pikiranmu Ketakutanmu Dan menuju Breakthrough Yang kamu Deserve Yang kamu layak Dapatkan Yang kamu layak Rasakan Semoga pesan hari ini Bisa menjadi motivasi Buat kamu Untuk melangkah Dan Tahu bahwa Kamu sudah cukup berusaha Selama ini Kamu hanya perlu Menemukan kembali Kualitas-kualitas positif Di dalam dirimu Kalau kamu rasa relate Aku ingin dengar komentarnya Aku juga Minta tolong Kamu kasih tombol Aku like Dan juga subscribe Melayakan lonceng Dan bantu aku share Kepada orang-orang Yang kamu rasa Butuh Mendengar Pesan Ini Terima Kasih Banyak Oke teman-teman Pail nomor tiga Kita langsung Buka yuk Kartunya Oke teman-teman Pail nomor tiga Kita akan langsung mulai What you need To hear Right now Apa yang kamu perlu Dengar Saat ini Ini Datang dari Archangel Raphael Healing Oracle Cards Ada tiga kartu disini Yang pertama adalah Exercise is key Kedua adalah Increased energy Yang ketiga adalah Sobriety Teman-teman Exercise is key Ini kalau kita lihat Langsung kayak Apa disuruh olahraga Gitu ya Nah jadi Exercise is key Ini Aku merasa Nggak cuma sekedar Olahraga Teman-teman Memang Kalau memang Kamu merasa Butuh olahraga Artinya Kamu butuh Olahraga Itu betul Olahraga Yang sesuai dengan Kebutuhan kamu Jadwal kamu Minat Hobi kamu Dan tentu Budget kamu Tapi aku juga Melihat bahwa Exercise disini Bukan cuma Soal Berolahraga Tapi yaitu Kata lainnya Praktek 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 Dan praktek Jadikan habit Apapun yang sedang Kamu lakukan Sekarang ini Sesuatu yang sedang Kamu pingin Jadikan kebiasaan Sesuatu yang ingin Kamu kuasai Yang kamu ingin Mastering Gitu ya Sesuatu yang kamu Ingin kalahkan Tanda kutip ya Kalahkan disini Maksudnya Yang ingin kamu Bisa Tidak ulangi Misalnya Kebiasaan buruk Pikiran buruk Pola yang kurang sehat Kamu hanya bisa Melampauinya Kalau kamu Exercise Kalau kamu praktek Sama seperti Kalau kita Build muscle Kita perlu Olahraga Terus menerus Gitu ya Kan gak mungkin Dalam sehari Sekejap Sebulan Langsung jadi Muscle-nya Otot-ototnya Perlu waktu yang panjang Sama juga Seperti Apa yang ingin Kamu lakukan Saat ini Sabar Berpraktek Sabar Berproses Oke Yang kedua Increased Energy Ketika kamu Sabar Dan ketika Kamu bersyukur Atas pencapaian Kamu di hari ini Setiap harinya Kamu sudah Makukan praktek Kamu Itu sebenarnya Membuat kamu Merasa Makin percaya diri Dan makin Merasa bahwa Kamu mampu Melakukannya Kayak olahraga Awalnya Kamu merasa Berat banget Sesudah olahraga Kamu feel good Dan bukan cuma feel good You feel proud Of yourself Kamu merasa bangga Karena kamu bisa Mengalahkan egomu sendiri Bahwa kamu bisa Lakukan ini Ya kan Jadi kata-katanya Aku mau baca Karena ini Aku rasa penting Dear Archangel Raphael Thank you for Filling me With the unlimited Energy of Divine love And light Jadi kalau teman-teman Butuh Energi tambahan Datangkanlah energi Dari alam Ini Datangkanlah energi Dari para ilahi Ya Jadi dari sana Kalian bisa mendapatkan Asupat energi Yang full of Love and light Boleh aku bilang juga Jangan cuma Mengandalkan diri sendiri Andalkan justru Divine love And light ini Why? Because Inilah yang Jadi inilah yang powerful Inilah yang bisa Membuat kamu Bersinar Seperti ini Teman-teman Oke Aku Langsung dulu Supaya nanti kita bisa Discuss Lebih banyak Yang ketiga adalah Sobriety Nah Sobriety disini Kalau kita lihat ya Ada Gambarnya ada Ada makanan Gitu kan Ada buah-buahan Dan tulisannya adalah Ajakan untuk kamu Tidak lagi Craving Atau Ada adiksi Terhadap Kecanduan Terhadap makanan Atau minuman Yang kurang sehat Buat kamu Yang kurang sesuai Buat kamu Yes Kalau kamu merasa Kamu butuh Dengar ini Yes Tapi selain dari itu Sobriety itu Aku ngerasa juga Artinya sadar Ya kan Kayak Orang Mabuk Sober Gitu Jadi sober Jadi sobriety disini Adalah Kamu merasa Kamu jangan-jangan Selama ini Mabuk Kamu mabuk apa Selama ini Kamu mabuk apa Selama ini Apa ilusi Yang kamu percayai Selama ini Yang tidak sepenuhnya benar Apa Conditioning Pengkondisian Yang tidak lagi Sehat Buat kamu Percayai Apa False belief System Negative Mindset Yang holding you back It's time to wake up And to be sober Itu dia Untuk bangun Dan sadar Menjadi sepenuhnya sadar Nah aku ngerasa Ini bagus banget pesannya Teman-teman File nomor 3 Aku ngerasa kalian ini Lagi diajak Untuk Latihan Sadar Dan Dengan tujuan Kalian bisa Menaikan energi Ya Untuk semakin Menyatu dengan Divine Love and Light ini Latihan sadar Kalau aku bisa Kesimpulkan Jadinya latihan sadar Latihan sadar Indah ya Indah pesan utamanya Sepertinya begitu Indah Dan aku akan Buka Kartu Tarot Sekarang Aku akan Tanya Kenapa nih kalian Bisa dapat pesan seperti ini Apa yang terjadi Di balik pesan ini Oke Ada The Chariot Reverse Aku akan Shuffle lagi Sebentar Aku mau pakai ini Ada Death Ini kartunya udah Major Major Satu lagi Oh my god Ada High Priestess Reverse Wow This is major This is major Buat kamu teman-teman Pair nomor tiga Ada Charity Reverse Death Dan kemudian High Priestess Reverse Aku ngerasa Kalian yang Pilih Pair nomor tiga ini Kalian di masa-masa Penting ini ya Kapanpun Kalian denger ini Kalian di masa-masa Penting Jadi Chariot Reverse Di sini Mungkin aku akan Baca energi Secara keseluruhan ya Karena Aku merasa ini Very powerful message Teman-teman Karena tiga-tiga Major Arcana Kemudian juga Pesannya sangat penting Sebenarnya Kalau teman-teman Lihat di sini Aku selalu suka Ngelihat Chariot Sama High Priestess Punya kesamaan Yaitu mereka punya Pilar ya Hitam putih Dan hitam putih Gitu ya Dimana Dan sebenarnya Di Death Juga ada hitam putih Hitam putih Tapi aku Di sini teman-teman Bisa lihat dengan Sangat-sangat jelas Hitam putihnya Aku merasa Ada beberapa message Di sini Kenapa teman-teman Mendapatkan Pesan hari ini Hitam putih di sini Adalah untuk You Go out From the system Gitu Untuk kamu keluar Dari Dualitas kehidupan Dualitas kehidupan Artinya apa Mel Maksudnya adalah Benar-salah Harus ini Atau gak boleh Begitu Gitu ya Kemudian juga Pemikiran yang Mau Aku bisa bilang Mengontrol Mengontrol keadaan Mengontrolnya Maksudnya adalah Kamu ingin Sesuatu Berjalan sesuai Espektasi kamu Di waktu yang Kamu mau Gitu Jadi Aku gak bilang Gini Kalau dari kartunya Kesannya Ini jelek Jelek ya Ini jelek kartunya Aku boleh bilang Sebenarnya Kamu Kamu bukan lagi Bernasib buruk Bukan Teman-teman Pel nomor tiga Tenang Bukan sedang Bernasib buruk Tapi kamu ada Di situasi Dimana Kamu Aku bisa bilang Disini Kayak kamu Mati kutu Gitu Boleh dibilang Kayak kamu mati kutu Mati kutu disini Maksudnya adalah Kamu Ter Tersudutkan Kamu Kamu Ada di posisi Dimana Kamu gak bisa Lakukan apapun lagi Selain kamu menyerah Kayak gitu Kira-kira aku berasanya Menyerah disini Bukan berarti kalah Teman-teman Tapi menyerah disini Adalah kamu menundukan Ego kamu Aku gak merasa Death disini Meaning Death in the Literal world Meninggal Bukan Teman-teman Aku tidak merasa Seperti itu Kalau aku Merasa Aku akan bilang Tapi aku merasa disini Lihat gak sih Kiri kanannya itu Reverse gitu Dan Kiri kanannya adalah Hitam putih Hitam putihnya perlu jatuh Dan kamu perlu Kamu perlu Kamu perlu mati Supaya kamu tahu Siapa kamu Yaitu divine love and light ini Kamu perlu Kamu perlu tahu Apa yang bukan kamu Supaya kamu tahu Siapa kamu Kalau teman-teman Bisa paham maksud aku Gitu ya Jadi Aku mau Sedikit lagi Elaborasi Teman-teman Jadi Kalau sekarang ini Keadaan belum Menguntungkan buat kamu Jadi Aku kerasa ya Aku jujur aja teman-teman Pada nomor tiga Apa yang kamu mau tuh Belum datang gitu Ibaratnya Sekarang tuh belum Terwujud Sekarang belum Aku gak bilang besok-besok Sekarang belum Kamu mungkin Diatin untuk sabar Dan sadar gitu ya Dan kamu Diatin untuk praktek Praktek sadar gitu Untuk melepaskan ego kamu Melepaskan dualitas Dan kemudian Membangun energi kamu Dengan kamu Meruntukkan ego kamu Kamu secara langsung Semua otomatis Kamu membangun Energi kamu Divine love and light ini Aku akan buka Tiga kartu tarot Sekarang dari Angel tarot cards Dan aku akan lihat Lebih dalam lagi Konfirmasi lagi Mengenai apa yang Disampaikan ini Oke Ada king of water Aku shuffle lagi Sebentar Oke Ada Tree of water Oke Nice Kemudian Aku shuffle sekali lagi Teman-teman Kita lihat Apa pesannya Sekali lagi Oke Sebentar Oke Oops Yang depan aja Oke Ada king of earth Sekali Sekali Menarik sekali Aku mau bilang Bahwa energi disini Sama disini Beda banget ya King of water King of earth Dua-duanya king Diapit oleh Tree of water Aku akan bacain juga Kata-katanya Supaya teman-teman bisa Meresap ya Dan tahu pesannya Karena aku Aku gak mau Teman-teman Jadi merasa bahwa Aduh mel Kenapa nih Ada apa Emangnya Takut ya Atau udah bahaya ya Enggak teman-teman Enggak gitu ya Tapi teman-teman Perlu melalui Proses ini I know Ini gak gampang Makanya disuruh latihan Dan disuruh sadar Tapi teman-teman Lihat ya Gambar tengahnya Indah sekali Jadi yang king of water Open your heart And mind To those around you Ya Trustworthy And heartfelt advice Charity work Teman-teman Pail nomor tiga Buka hatimu Ya Gini Ketika Ketika kamu Yang kamu mau Belum datang Ketika kamu mau Belum datang Dan kamu tutup hatimu Kamu patah hati Kamu tutup hati kamu Gimana mau datang Yang baik lagi Gitu kan Gimana mau datang Keberuntungan lagi Gitu Jadi open your heart And mind Buka pikiran kamu juga Kesekitar kamu Karena Temu Karena kamu bisa menemukan Aku yakin Kamu tetap bisa menemukan Hal yang bisa kamu syukuri Walaupun dalam keadaan Terpuruk sekalipun Dalam keadaan yang tidak Yang tidak kamu Sukai sekalipun Gitu ya Mungkin gak semuanya Terpuruk Puruk Puruk banget Tapi mungkin ada hal Yang kamu gak sukain Sekarang ini Gitu Jadi Tetap ada yang bisa Kamu syukuri loh Sebenarnya Percaya Percaya Aku ngerasa juga Aku ngerasa ya Situasi yang sudah Menyukurkan kamu ini Ada hubungannya Sama Sosok lain Orang lain Ada hubungannya sama Ya orang lain ya Ini aku Gini Kalau aku ngomong soal Aku Supaya teman-teman Juga lebih enteng Rasanya Kalau kita ngomong soal Kerjaan Ada hubungannya sama Atasan kamu Bawahan kamu Rekan kerja kamu Yang kamu rasa Eh kenapa sih Gitu kan Kalau kamu mau Ngomong soal romance Ini ada hubungannya sama Pasangan kamu Gitu ya Kenapa sih Kok dia gak Kok dia gak bisa Gitu ya Kenapa sih dia Kok masih belum Gitu Kenapa dia gak mau Gitu Jadi ada pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Tapi percaya Tapi percaya 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 teman-teman Kalian perlu Latihan Sadar Dan sabar Itu aja Kalau menurut aku Meruntukkan ego Gitu ya Ketika Aku bisa bilang Kadang-kadang ketika Kita sudah melepaskan Malah kita dapat Gitu Ya kan Nah kemudian Yang Aku mau Ke king of earth dulu Sekarang King of earth A successful time Confidently accept Opportunities You're offered The modest touch Ya teman-teman Pilih yang Pilih pal nomor tiga King of earth Disini mau mengingatkan Kamu bahwa The future is bright Masa depan tuh Masih indah buat kamu Dan Ambil kesempatan ini Ya Ambil kesempatan ini Ambil momen ini Momen kutip Kematian kamu ini Justru kamu perlu Ambil sepenuhnya Kenapa? Karena ini momen Kebangkitan kamu Momen kebangkitan kamu Tuh ada disini Disini saatnya Kamu bener-bener Tumbuh gitu ya Bener-bener tumbuh Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku ngerasa Kartu tree of water ini Menyimpulkan Gitu ya Ini adalah Beneran Aku rasa In line In alignment Death Ini dan kartu ini Kartu increase energy Dan juga kartu tree of water Tree of water Kata-katanya adalah A celebration A wedding Graduation Or birth announcement The need to have more fun Oke Jadi teman-teman Sabar Dan sadar Dan latihan Kerjain terus Lakukan terus Divine love and light Teman-teman Untukkan ego Enggak apa-apa Tenang Tenang Celebration is near Tapi kamu perlu sadar Dan sabar dulu Oke Oke Kalau udah celebration Ingat-ingat aku Tapi ya Oke Nah jadi teman-teman Aku akan buka Dua kartu sekarang Dari Nature's Whispers Oracle Cards Apa yang perlu Kamu lakukan Jadinya Apa yang perlu Kamu tahu Dan apa yang perlu Kamu lakukan Untuk bisa Melampau situasi ini Dengan sebaik mungkin Oh Is it so beautiful Oh This is very beautiful Yang kedua Bisa gini ya Oke 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 Kita bacakan Yang pertama adalah Keep your dreams alive Keep your dreams alive Jadi kamu Gini teman-teman Ketika kamu dalam Momen kematian Ketika kamu melihat Aduh kok yang aku mau Aku tuh gak dapet-dapet ya Kenapa sih Kok masih kayak gini aja Kok masih Kok masih gak Gak bergerak gitu loh Kok masih seperti ini Keep your dreams alive Teman-teman Kalau kamu rasa Kamu butuh denger hari ini Kamu butuh Denger ini Untuk kamu tetap bertahan Please This is your sign This is a sign for you Keep your dreams alive Tetap pertahankan Impian itu Tetap percaya Sama diri kamu Tetap Hold that vision In your mind In your heart Tetap Hold that vision Sambil kamu Berserah tentunya Ya Usaha Yes Berserah Yes Tapi Keep your dreams alive Dan Kalau aku bisa sarankan Bayangkan Sesering mungkin How happy You will be When everything Is on your lap Is in your hand Bayangkan betapa Bahagianya Dan kamu bisa Celebrate ini nanti Ya Bisa kamu celebrate ini Betapa bahagianya Bersyukurlah Atas momen itu Yang akan segera datang Dan Be spontaneous Jadi Ada ajakan Untuk be more fun Disini Ada ajakan Untuk be spontaneous Disini Jadi menarik Diulang Diulang disini ya Be spontaneous Kalau teman-teman lihat disini Ada Ada dua Apa aku bilang ini ya Kayak dua peri Gitu ya disini ya Yang mereka Saling berpegangan Gitu Dan Dan Just Apa ya Kayak Spontan Dan joyful Dan Gak perlu terlalu Dipaksa Juga Gak perlu terlalu takut Gak kejadian Ya kan Gak perlu Harus terlalu kaku juga Gak perlu terlalu ngarep juga Gak perlu terlalu baper juga Tapi Spontan aja Yuk gitu Yuk gitu kan Jadi Itu akan semakin Membuat suasana cair Dan tidak tegang Dan bikin Cepat Termanifestasi malah Yang kamu inginkan terjadi Karena You come from the place of Purity Of purity Gitu Jadi kayak murni Kayak anak-anak Kalau kita lihat kayak anak-anak banget ya Jadi dia gak banyak Bukan pikiran Yaudah yuk Gitu Yuk gitu kan Jadi kayak Modalnya seperti itu Mungkin itu bisa jadi mantra kamu Yuk Yuk gitu Bisa jadi mantra kamu Oke Aku akan Ini Satu lagi teman-teman Aku mau bilang Ada bulan purnama disini ya Ada bulan purnama Jadi Teman-teman Bulan purnama ini Hold a lot of meaning Sebenarnya Ya aku rasakan disini teman-teman Bulan purnama disini Mengartikan Gini ya Aku mau teman-teman lihat Sebentar Disini teman-teman Ada bulan sabit Kalau teman-teman lihat Di cari ada bulan sabit Ya kelihatan ya Bulan sabit disini Dan kemudian Teman-teman juga Ada bulan Ada Ada bulan sabit disini Gak tau ya teman-teman ya Ada bulan sabit disini kan ya Nah Teman-teman lihat Bulan sabitnya Menjadi purnama disini Oke Jadi teman-teman Aku percaya sekali Ada saatnya ini semua tergenapi Dan saatnya ini semua akan berlalu Dan yang kamu inginkan terjadi Sepertinya sudah dikonfirmasi disini Oke Aku ingetin sekali lagi Latihan Sadar Dan sabar Increase energy Dan teman-teman Terakhir aku akan buka What you need to hear right now Yang terakhir Untuk bacaan kita Kali ini Aku ambil dari kartu affirmators Apa pesannya buat kamu yang Kamu Yang bisa menyebutkan ini semua Yang Yang perlu kamu dengar saat ini Yang bisa membantu kamu Untuk kamu Bisa bangkit Dan melewati masa-masa ini Wow Story of my life Teman-teman kalau kita lihat disini Ini indah sekali Teman-teman lihat ada Penyataan apa Apa ini Ular Dan ada disini Tikus Ular sama tikus itu Kalau ketemu bisa Ini gak sih Makan kan ya Bener kan Makan ya Nah teman-teman lihat ya Ularnya ngasih Tikusnya bunga Teman-teman This is so beautiful Analoginya Tikusnya Dikasih bunga loh Sama ularnya Jadi ketika teman-teman Bisa Mendukan egomu You will get Sebenarnya You will get what you need Pada akhirnya Kau bisa mendapat Apa yang kau mau Cuman Memang perlu Perlu ini Perlu yang Perlu proses ini As I tell myself The story Of what's happening In my life I choose to make it The kind of a story Where even the tough parts Have a sort of inner beauty It's ultimately A happy story Where every character No matter how wicked Is doing their best And let me tell you It will be worth it When I earn the Pulitzer Prize For best inner monologue Jadi kisah hidupku Ketika aku menceritakan Ceritaku ini Aku memilih Untuk bercerita Untuk Untuk Biarkan Menjadi cerita Dimana Walau ada bagian yang sulit pun Itu tetap punya Inner beauty Tetap punya makna indahnya Ini akan menjadi Story yang indah Cerita yang happy Yang berbahagia Dimana setiap Karakternya Betapapun Gak enaknya Gak menyenangkannya Karakter ini Sudah melakukan yang terbaik Sudah melakukan yang terbaik Dan Aku bilang Akan menjadi worth it Akan menjadi Impas Setimpal Ketika nanti Aku akan mendapatkan Hadiah Disini bilangnya Pulitzer Tapi aku merasa Hadiah ini adalah Kamu akan dapat Bunganya Kamu akan dapat Bunganya Teman-teman Oke Teman-teman Pail nomor tiga Aku harap Ini bisa menjadi Motivasi Penguat Dan juga Apa ya Aku bilang Bahan bakar Untuk kamu Melakukan Apa yang perlu kamu lakukan Untuk kamu bisa Menyelesaikan Periode ini Dengan sebaik mungkin Untuk mendapatkan Reward Hadiah Kebahagiaan Celebration That you deserve Teman-teman Kalau merasa relate Aku tunggu komentarnya Di bawah Dan Please bantu aku Juga untuk like Subscribe Nyalakan lonceng Dan share Ini kepada Teman-teman kamu Yang kamu rasa Perlu dengar Pesan hari ini Terima kasih banyak Dan sampai Kita ketemu lagi Oke Teman-teman Pail nomor empat Kita akan langsung Buka kartunya Oke teman-teman Pail nomor empat Ada tiga kartu Yang ada Di sini Yang aku ambil Dari Archangel Raphael Healing Oracle Cards Kali ini adalah What you need to hear Right now Apa yang perlu Kamu dengar Hari ini Saat ini Kapanpun Kamu dengar ini Ini adalah pesan Yang perlu kamu tahu Ada tiga kartu Yang pertama adalah Meditation Kedua adalah Leave Stressful Situation Behind Yang ketiga adalah Hydration Oke Yang pertama Aku mulai dari sini dulu ya Yang pertama Meditation ini Aku merasa bahwa Teman-teman Memang diajak Untuk hening Untuk hening gitu ya Untuk jeda hening Kalau ada yang bilang Di sini mungkin Aduh aku Nggak bisa demeditasi Atau aku Nggak biasa demeditasi Oke Gitu ya It's okay Aku merasa Ini bukan berarti Kamu harus saat ini juga Bermeditasi Atau belajar meditasi Kalau memang kamu bisa Itu benar-benar Bonus banget Buat kamu Aku yakin Akan sangat Membantu hidup kamu Kalau kamu Belum rutin Misalnya Aku yakin juga Dengan kamu Rutin Itu akan Sangat-sangat Membantu hidup kamu Nah tapi Kalau seandainya Kamu benar-benar Belum Dan nggak tahu Mungkin Caranya bermeditasi Selain kamu bisa Ikut kelas-kelas Meditasi Yang ada di loveground juga Bisa ikut Gerit meditation Yang aku ada juga Di spotify Ataupun Di platform lainnya Kamu bisa Mulai dengan Cara Bikin waktu Untuk dirimu sendiri Pagi-pagi Sebelum kamu Beraktifitas Anggap aja 5 menit 10 menit 15 menit Dan sebelum Kamu tidur Selama juga 5 10 15 menit Untuk kamu bisa Benar-benar Menenteramkan Pikiran kamu Hati kamu Jiwa kamu Entah kamu dengar musik Yang relaxing Atau misalnya Kamu bisa juga Melakukan hobi kamu Misalnya Atau kamu bisa Mencium aroma terapi Atau Baca buku Atau hal-hal lainnya Yang bikin kamu bisa Tenang Ya Jadi Ajakannya adalah Untuk kamu fokus Kepada kedamaian Kesehatan Dan kesejahteraan Mental kamu Oke Yang kedua Ini Itu the point banget Dia bilang ya Leave a stressful situation Behind Nah Teman-teman Aku ngerasa Mungkin ada yang Di antara kalian itu Gini ya Agak tergopoh-gopoh Kalau kita lihat disini Kartunya Tergopoh-gopoh disini Maksudnya gimana Mel Maksudnya adalah Mungkin kalian takut Kehilangan sesuatu Seseorang Atau situasi Yang kalian tuh Udah nyaman Gitu Dan Stras sih Buat kalian Tapi kalian gak sanggup Untuk meninggalkannya Dan masuk ke Dunia yang baru Gitu Nah jadi Pesannya hari ini Adalah bahwa Kamu Tidak akan Kenapa-napa loh Gitu Kalau sampai kamu Pergi pun Kamu akan Diberikan keberanian Dan kesediaan Untuk bisa merawat Diri kamu Dan juga Kamu bisa 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 ikut Guide kamu maju Gitu Kamu lihat disini ya Disini ada Kejarafalnya Yang guide kamu Gitu Untuk maju Dan teman-teman Aku ngerasa juga Ini aku Ini aku kasih informasi Gitu ya Buat kamu Karena kamu Sudah terbiasa Dengan keadaan yang Mungkin ada yang Toksik Mungkin juga Stres Gitu ya Kadang-kadang Kadang-kadang Saking terbiasanya Kita bisa Addicted loh Kita bisa Addicted To hormone Stress Kita bisa Addicted Kita bisa Kecanduan Dengan rasanya Stress itu Kegimana Ke badan kita Terburu-buru Rasanya Seperti apa Di tubuh kita Itu ada Hormonnya Dan itu Bisa bikin Kita kecanduan Dan kalau Kita terlalu Candu Sehingga kita Jadinya Attracting Situasi yang Sama kehidup Kita Mungkin Di saat seperti ini Kamu butuh Bantuan Profesional Ya makanya Kamu disuruh Meditasi Gitu kan Dan ikut Guide Aku merasa Guide disini Kenang-kenang Kan malekat Datang ke kita Gak dalam bentuk Malekat Gitu ya Teman-teman Tapi mungkin Dalam bentuk Orang-orang Yang bisa membantu Kita Gitu Jadi Coba deh Untuk lihat Situasi kamu Sekarang Apakah memang Kamu perlu Meninggalkan Situasi tersebut Atau orang-orang Atau orang Tersebut Ya Behind Di belakang Kamu Sehingga kamu Bisa maju Yang ketiga Adalah Bantikan disuruh Minum Ya Disuruh minum Artinya Cuman selain Minum Aku merasa Juga Yang aku mau Highlight Lawat kartu ini Sebenarnya Jadi ini Jadi Kemana-mana Ya aku mau highlight Adalah gini Aku merasa Kalian itu tuh Kayak Makanya aku merasa Ini berhubungan ya Kayak Takut Takut bergerak Gitu Kayak di persimpangan Jalan Tapi juga Gak Gak tau mau ke kiri Gak tau mau ke kanan Mestinya gimana Bingung gitu loh Kalau kita lihat ada di jembatan Di jembatan mau kemana Mau nungguin apa Gitu kan Kamu mau menunggu Atau kamu mau jalan Tau mau mau gimana Aku ngerasa ada kebingungan disitu Gitu ya Dan Dan Makanya Kamu Kalau aku bilang Coba deh untuk berani Melangkah Gitu Kalau aku bilang sih Beranilah Melangkah Apapun keputusan kamu Kamu berhak memutuskannya Ambil langkah itu Oke Dan Air disini Air disini juga Aku ngerasa Bukan cuma sekedar air Untuk kita minum Tapi juga kamu bisa mendekatkan diri kamu ke alam Kamu bisa Memeditasikan air gitu ya Dimana kualitas air itu sangat luar biasa Air itu Dalam Tenang Mengalir Flowing dia Dia mengikuti kemanapun Kemanapun Wadahnya Kemanapun airannya pergi Gitu Jadi Jadilah seperti air juga Yang mengalir Dan gak kaku Dan Dan Bebas gitu ya Bebas sekali Gitu Jadi itu Teman-teman Pile nomor Empat Aku akan buka Tiga kartu sekarang Dari kartu tarot Untuk kita lihat nih Kenapa ya Apa yang terjadi Sehingga kamu mendapatkan pesan ini Hari ini Ya Apa yang kamu perlu tahu Apa yang terjadi sebenarnya Supaya kita bisa lebih jelas Tahu latar belakang kamu Aku mau ambil kartu yang ini Wheel of Fortune Oke Kemudian aku akan shuffle lagi Oh aku mau ini deh Aku mau ambil kartu ini Ada Nine of Wands Oke Aku akan shuffle Sekali lagi Aku ambil ini deh Ace of Cups Oke Wah ini kartunya Cantik-cantik Cantik dalam arti Relate sekali Atas bawahnya ya Jadi teman-teman Wheel of Fortune Ada Nine of Wands Dan ada Ace of Cups Teman-teman Pile nomor empat Aku Aku ngeliatnya gini ya Tanpa kamu sadari Kamu Dengan kamu takut Takut maju Kamu Jadi menunda Keberuntungan kamu Itu Itu dia intinya Kamu takut Bergerak Kamu takut meninggalkan Apa yang perlu kamu tinggalkan Kamu menunda Keberuntungan kamu Kamu menunda Hari baik yang sebenarnya Segera datang kepada kamu Jadi kalau kamu butuh Mendengar Jawaban Ini mungkin jawaban buat kamu Kalau kamu perlu tinggalkan Tinggalkan gitu ya Tapi sekali lagi Teman-teman Ini general reading Ya Jadi kalau kamu butuh Yang lebih spesifik Kamu butuh Personal reading Karena aku gak bisa bilang juga Tinggalkan Aku gak tau Kamu ninggalin apa Jadi bukan berarti Ini confirm buat semua ya Hati-hati ya Untuk mencermati Kata-kataku ini Aku gak tau Apa yang kamu perlu tinggalkan Tapi Kalau itu adalah Hal yang memang Misalnya kebiasaan buruk kamu Yang kurang sehat Pola-polanya Ya tentu Kamu bisa tinggalkan Ya Dan kemudian Lihat deh Ini ada water Ini ada water juga Ya Bener-bener cocok sekali Di sini Nah teman-teman Aku Merasa Ini ada hubungannya Dengan kamu Yang perlu jujur Sama diri kamu sendiri Jujur Terbuka Jujur lah Jujur sama diri kamu sendiri Aku merasa Kamu tuh selama ini Kayak gak berani Jadi diri sendiri Di tempat kamu berada Jadi di tempat lama kamu Kamu gak bisa jadi diri sendiri Apa adanya Dan kamu merasa itu normal Karena Kamu udah terbiasa Seperti itu hidup kamu Gitu loh Tapi kamu gak harus Selalu seperti itu Kamu bisa Pilih jalan yang lain Sekarang ini Dimana jalan yang lain ini Aku yakin Di sini Membawa kebaikan buat kamu Oke Kamu mau pilih jalan yang mana Sekarang Jadinya Kamu mau bergerak kemana Aku merasa jembatan tadi Analogi aku Mirip banget sama Wheel of Fortune Kamu mau kemana sih Gitu kan Nah aku akan buka lagi Sekarang tiga kartu Dari Angel Uhu Angel tarot cards Teman-teman Aku akan shuffle dulu kartunya Ini kita akan coba Konfirmasi lagi ya Supaya dapet Gambar yang lebih jelas lagi Sebenarnya apa yang terjadi Apa yang Apa yang bisa Kamu ambil pesannya ini Ada Six of Water Aku akan shuffle lagi Aku akan ambil lagi kartunya Ada Ace of Water Oke Another Water card Kemudian Water tuh by the way Adalah Cups ya Kalau di Traditional Tarot cards Satu lagi Ada Eight of Air Air ini adalah Swords Kalau di Traditional Tarot cards Oke Aku akan baca Teman-teman Yang pertama Six of Water Six of Water Memories from your history Or childhood Issues regarding children Romanticizing the past Ya Jadi Itu yang aku bilang tadi Teman-teman Aku ngerasa selama ini Kalian gak berani bicara Aku ngerasa kalian adalah Tipe orang yang Gak berani bicara Mungkin kalian lahir Di keluarga yang Tiap kali kalian ngomong-ngomong Ya anak kecil tau apa Gitu Anak kecil diem aja Gitu kan Atau misalnya Beneran dibentak Suruh diem Gitu Atau mungkin kamu pernah dibeli di sekolah Atau kamu di tempat kerja juga Kamu merasa Gak dihargai pendapatnya Atau kamu Punya pasangan-pasangan Kamu gak menghargai pendapat kamu Misalnya Jadi kamu ketemu Situasi-situasi yang seperti itu Gitu Komantisasi Keluar dari childhood Isus kamu atau memories kamu ini Ace of water Yang berikutnya Falling in love Of the resurgence Of a relationship Spiritual growth And enhance intuition A new home Aku merasa Ace of water Ace ya Ace ini kan yang paling Permulaan gitu Dan Resurgence Falling in love with the resurgence Growth Enhanced New home Makanya aku bilang tadi Aku ngerasa Oh ini cocok banget ya Sama yang Lived stressful situation behind You need to Move away You need to move away To a new home To A new relationship Misalnya Atau spiritual growth Jadi Kadang-kadang Dibutuhkan kamu Untuk keluar Dari lingkungan kamu Atau meninggalkan Kebiasaan lama kamu Untuk kamu Mendapatkan Spiritual growth ini Dan teman-teman Aku akan ngomong Lagi Nanti Tapi aku mau baca Yang tiga-tiganya dulu Ini Yang terakhir adalah Ace of air Disini An illusion of being trapped A lack of self confidence Afraid to take action Like I haven't said I haven't told you enough Gitu ya Ada tadi Ini diulang lagi Disini Jadi Teman-teman Percaya dirilah Untuk ambil tindakan Kamu maunya gimana Kalau kamu perlu Make decision Kamu sudah tahu Sebenarnya aku rasa Kamu perlu gimana Consider this Consider this As a sign Oh by the way Aku lupa Ini ace of cups Ini ace of water Ini sebenarnya sama Ngomong-ngomong ya Aku jadi kayak Barungah juga Ini sebenarnya sama Adalah kartu yang sama Sebenarnya Tapi terulang lagi Disini Oke Teman-teman Jadi Kamu lihat Ini Ini bagus banget Gambarnya disini Cocok banget ya Kamu lihat gak sih Teman-teman ini Teman-teman bisa lihat Ini ada kuda-kuda Disini Mereka itu ada Satu Satu Apa namanya Satu Community gitu ya Bola dibilang Atau satu tempat Tapi kamu Kamu Maybe you don't belong With them Mungkin kamu gak Gak ada tempat itu Mestinya Mungkin ini bukan habitat Kamu Lihat deh kuda ini Dia meloncat keluar Dan mau bebas Teman-teman Kamu bisa juga Melakukan hal yang sama Kamu tidak terpenjara Siapa sih yang penjarain kamu Ada gak sebenarnya yang penjarain kamu Ada gak yang maksa kamu Bener gak sih Kamu tuh gak bisa keluar dari situasi ini Atau tuh mungkin hanya ilusi dari pikiran kamu aja Karena pengkondisian kamu selama ini Oke Aku harap ini bisa membuka mata kamu Teman-teman Pela nomor 4 Sekarang aku akan buka 2 kartu Dari Nature's Whispers Oracle Cards Apa pesannya buat kamu Bagaimana kau bisa Menyelesaikan ini Bagaimana Apa yang perlu kamu lakukan Untuk bisa Keluar dari situasi ini Ada Wow Oh Wow Ini benar-benar Luar biasa banget Afirmasi sekali lagi Dikasih tau disini Clear out the old Yang kedua Shift your energy Wow Oke ini powerful banget ya Teman-teman Pala nomor 4 You really need to hear this right now What you need to hear You need to hear this right now Semua yang ada disini Aku rasa Kalau kamu benar-benar ada situasi ini Ini konfirmasi banget Ya Clear out the old Lepaskan Yang sudah lama Aku Ini kayak kartunya Sebenarnya Semua hal yang sama Aku udah ngomongin ini berulang kali Diulang lagi Diulang lagi gitu ya Kalau teman-teman lihat Gambar kartunya Ini cantik sekali Lihat gak Dia ini Matanya tertutup Kalau teman-teman mau tau Eight of air ini Kalau kita lihat Di kartu tradisionalnya Kartu tarot ya White Rider Sama teman-teman Gambar adalah perempuan Dengan mata terpejam Tapi karena gak keluar disini Gak keluar disini Keluarnya disini Amazing Ya Clear out the old Mata kamu jangan-jangan Selamanya tertutup Aku bilang disini Berhubungan dengan kamu Yang gak bisa jadi diri sendiri Kemudian aku deketin sedikit ya Ke mata aku Supaya aku bisa lihat detail gambarnya Aku rasa kamu terperangkap Oleh waktu teman-teman Kamu terpenjara Oleh waktu Dan aku mau bilang bahwa Kamu bisa bikin Waktumu sendiri Kamu bisa bikin Waktumu sendiri Oke Dan di tengah-tengah dadamu Ada kunci Ada tangganya Untuk kamu bisa keluar Ketempat yang lebih indah Makanya kamu diajak untuk meditasi Ya Dan ada Ada old disini Ada buru hantu Aku rasa ini mencerminkan Wisdom juga Seek out for wisdom Temukan orang yang bisa bantu kamu Menemukan kebijaksanaan Untuk bantu kamu Clearing out the old Sekali lagi Kalau kamu butuh bantuan Cari bantuan It's not shameful It's not embarrassing loh Untuk cari bantuan Kita semua butuh bantuan Kita semua butuh Masukan dari orang lain Butuh guidance dari orang lain That's why we're here Ya kan Nah jadi Coba teman-teman Yang kedua adalah Shift your energy Kalau misalnya Kita fokus ke masa lalu terus Kita gak akan bisa maju Dan kamu akan Ya terus terpenjara Seperti ini Ya Seperti ini jadinya situasinya Tapi aku ngerasa bahwa Ini adalah suatu ajakan Buat kamu Kamu bisa mengalami Wheel of fortune ini Nasibmu di tanganmu Bukan di orang-orang Yang Mungkin sebenarnya Atau situasi yang bukan Milik kamu lagi Dan kamu Teman-teman Bisa Aku mau kasih tau kamu Kamu bisa keluar Dari situasi tersebut Dan kamu bisa menciptakan Realitamu yang baru Yes You can I believe in you I know you can I have faith in you You just need to take action Oke teman-teman Pahal nomor 4 Kemudian Aku akan Ambil kartu terakhir disini Dari kartu affirmators What you need to hear Ya What you need to hear What you need to hear Right now Oke Aku sudah ketemu kartu kamu Kartunya adalah Abundance 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 Aku tadi lagi mikir ya Kenapa kartunya Belum ngomongin soal Masa depan yang indahnya gitu Karena aku yakin Sebenarnya ada buat kamu Tapi Gak jelas kata-katanya mungkin Tapi aku percaya banget Itu yang perlu keluar gitu ya Selain memang sudah ada Wheel of fortune ini Cuma aku merasa Putuh konfirmasi sekali lagi Dan disini Kamu dapat Kata-katanya adalah Abundance Aku akan bacakan Congratulations It seems you're due for A little Terus dihapus An infinitely big piece of abundance pie Feel like you don't deserve it Knock it off It's already plated And ready to hit your table Reluctant to take it Shut your hole Abundance pie is big enough To serve everyone So get your whipped cream ready Unless your lactose intolerant And enjoy the well-deserved Metaphorical dessert Nah jadi teman-teman Pada nomor 4 Aku ngerasa itu ya Teman-teman Kamu mungkin selama ini Terpenjara Kamu punya issue childhood Kamu kemudian juga merasa Gak nyaman untuk keluar dari zona kamu Kau merasa sendirian Kamu setakut untuk berubah Takut bergerak Takut ditinggalkan Takut nanti gak bisa lagi Kamu merasa bahwa Nanti gimana ya Gak ada orang yang akan suka sama aku Kalau aku tempat baru Nanti kalau aku gak ada pekerjaan baru Gimana Aku gak ada sayang lagi sama aku Gimana Aku gak bisa ngomong apa adanya Aku gak bisa terus terang Aku takut orang tahu pendapatku seperti apa Aku gak berani ngomong Aku gak merasa Aku pantas deh Aku gak sebanding deh Lupakan semuanya itu Aku mau bilang selamat Ini adalah waktunya Kamu mendapatkan Keberlimpahan yang besar Dalam hidup kamu Merasa kamu gak layak mendapatkannya Lepaskan itu semua Karena sudah disediakan Dan siap untuk Nyampe ke tangan kamu Aku merasa berat untuk menerimanya Tutup itu semua Pikiran-pikiran itu Dan kata-kata kamu tersebut Karena keberlimpahan ini Cukup besar untuk bisa Memberikan cukup Untuk semuanya Semua orang akan mendapatkan cukup Gitu ya Jadi Siapkan whipped cream Kecuali kalau kamu gak bisa makan whipped cream Dan kemudian kamu nikmati Dessert Kue ini Kue keberlimpat ini Yang kamu layak dapatkan Teman-teman Pahal nomor 4 I love you Teman-teman Kamu berhak Benar-benar Kamu berhak Kamu bisa Kamu hanya perlu keluar Dari situasi yang memelunggu kamu Kebiasaan lama kamu Dirimu yang lama Dan embracing the new you Becoming the new you Dan kamu bisa menikmati Semua keberlimpahan Suka cita dalam hidup Kalau butuh bantuan Cari bantuan Oke teman-teman Pahal nomor 4 Kalau merasa relate Kasih aku komentar Dan bantu aku tentu Untuk kamu kasih like Kasih Pencet tombol subscribe Bunyikan lonceng Dan kemudian Tentu Bantu aku Untuk share ini Dan Kamu tahu Bahwa pesan ini Penting juga Untuk di-share Kepada orang-orang lainnya Yang juga membutuhkan Thank you So much Oke Sekarang Kita masuk Ke Pahal nomor 5 Dan kita akan Sama-sama buka kartunya Oke teman-teman Pahal nomor 5 What you need to hear Right now Apa yang perlu kamu dengar Saat ini Kapanpun kamu dengar ini Ini adalah pesan Buat kamu Teman-teman Pahal nomor 5 Ini adalah 3 kartu Yang aku ambil dari Archangel Raphael Healing Oracle Cards Ada 3 kan Disini ya Yang pertama adalah Prayer Works Jesus the Divine Healer Dan ketiga adalah Call upon Archangel Raphael For help Sebelum aku bacain Aku pengen Teman-teman tahu Aku disini tentu Tidak merepresentasi Agama Atau kepercayaan Apapun Ini kartu Kartu Archangel Raphael Healing Oracle Cards Ini memang Yang membuatnya Dia memakai Kata Jesus disini Yaitu Yesus Tapi Jesus ini bisa teman-teman Artikan Atau gantikan Juga Dengan nama Siapapun Sebenarnya Ascended Master Guru Atau Guru tercerahkan Yang memang Teman-teman yakin Bisa membantu Teman-teman Untuk menyembuhkan Untuk sembuh Jadi Jesus ini Hanyalah sebuah Sebuah Archetype disini Dan teman-teman Bisa Sesuaikan Dengan agama Dan Kepercayaan Masing-masing Oke Jadi teman-teman Buat kamu yang Pilih-pilih nomor 5 Sebelum aku bacain lagi Aku juga perlu bilang Bahwa aku ngerasa Tiga kartu ini Punya nada yang sama Yaitu minta bantuan Dan Berdoa itu Ada Berdoa itu Mujarab gitu ya Nah aku ngerasa Teman-teman Kalian berarti Lagi ada situasi Yang gak mudah Sekarang ini Bisa jadi Bisa jadi Memang kamu Lagi kurang sehat Ada Ketidaknyamanan fisik Kamunya yang Sedang kurang sehat Bisa jadi Kamu Punya Orang yang Kamu sayangi Yang sedang kurang sehat Yang sedang butuh bantuan Dan ketika aku bilang Kurang sehat ini Bisa jadi fisik Aku merasa Ini bisa jadi fisik Teman-teman Tapi Tidak menutup kemungkinan juga Ini isu mental Emosional Tapi aku merasa Bisa jadi Ada diantara kalian Yang juga mengalami Kesusahannya Isunya fisik Gitu ya Dan Aku ngerasanya sih Ini tidak Aku Aku merasa ini Kayak Kayak Ada sakit Atau mungkin Butuh kesembuhan Tertentu Fisik Ataupun juga Mental Emosional Ya Jadi teman-teman Prayer works Tuhan Terima kasih Sudah mendengar Dan menjawab Doaku Dan tuliskan Kata-katanya apa Doanya apa Jadi sedetail itu Kartunya mau kasih tau kita Aku ngerasa juga Kalau teman-teman Lihat disini ya Tuhan Atau Allah Atau apapun teman-teman Mau menyebutnya Alam semesta Menyayangi kita Seperti menyayangi Seorang bayi ini Gitu Jadi betul-betul Sayang Gitu ya Seperti kita merawat Baby juga Sayang sekali Gitu Dan gak mau Ada apapun yang Jelek-jelek terjadi Aku ngerasa Baby disini juga Ada sebuah simbol Dari harapan Dari sebuah hal yang baru Sebuah kemungkinan Dan Sebuah mukjijat Jadi teman-teman Prayer works Doa itu Mujarab Doa itu works Kalau teman-teman Memang membutuhkan Kalau perlu Kalau belum berdoa Berdoa lah Gitu ya Kalau belum Minta bantuan Orang lain untuk Mendoakan Atau berdoa bareng Cobalah Jadi coba Karena aku juga Orang yang percaya Pada kekuatan Doa Kekuatan doa itu Real Kalau menurut aku Dan dari kartu berikutnya Dear Jesus Dear Siapapun Teman-teman mau panggil Thank you For your divine Presence Healing power And presence Jadi minta bantuan Setelah yang teman-teman berdoa Minta bantuan Kepada yang teman-teman Percaya Siapa Siapa yang teman-teman Percaya Dan yang ketiga disini Dear Akinja Raphael Kenapa Akinja Raphael Karena Raphael ini adalah Malangkat Agung Raphael adalah Malangkat Agung yang dipercaya Kita percaya Bisa membantu kita dalam kesembuhan Ya Aku minta bantuan Untuk Penyembuhannya Apa Titik-titik ya Thank you for your divine help Healing intervention Jadi Seperti ini Ini semua mengenai doa Teman-teman Tiga-tiganya sama Mengenai doa Dan Bisa jadi orang yang kalian sayangi Lebih muda Ya Bisa jadi juga lebih tua Aku cuma merasa My heart goes to you Teman-teman yang sedang mengalami ini Aku percaya Teman-teman Dengan teman-teman berdoa Akan menenangkan hatimu Dan Kalau memang tuan terbaik Bisa menyembuhkanmu juga Atau orang yang kamu sayangi Oke Nah teman-teman Aku akan buka Tiga kartu tarot Sekarang Untuk bisa menjelaskan Lebih detail Kenapa teman-teman bisa menerima Pesan ini Apa sih sebenarnya Terbelakangnya Sehingga teman-teman Menerima pesan ini Oke Three of cups reverse Oke Aku akan shuffle lagi Oke Kita coba tanya ya What's happening Eight of pentacles reverse Kita coba shuffle Sekali lagi Apa yang terjadi Sehingga teman-teman Menerima pesan ini Saat ini Oke What's happening to you Right now Aku ingin Aku ingin coba Dapat gambaran Dari Dari kartu tarotnya Oke Page of pentacles Oke Aku Aku akan Coba bacakan Kalau aku lihat Dari kartu-kartu ini Teman-teman Aku ngerasa Ada beberapa Kemungkinan Yang pertama adalah Mungkin Mungkin ya Ada musibah yang terjadi Musibah ini Bisa-bisa Bisa kecil ya Teman-teman ya Musibah ini Bukan berarti harus Wah ada kecelakaan Atau gimana Enggak Enggak juga Musibah ini kan Bencana atau musibah Kan bisa besar Bisa kecil Dan aku ngerasa sih Ada beberapa Kemungkinan Yang pertama adalah Apa yang kamu inginkan Enggak terjadi Intinya Jadi kamu sudah Kamu sudah Punya plan Gitu ya Atau kamu sudah Punya Gambaran Bahkan seperti apa Kamu sudah Bahkan mungkin Kamu sudah keluar uang Kamu sudah Sudah Lakukan semuanya Tapi enggak terjadi Nah teman-teman Ketika sesuatu Yang kamu inginkan Enggak terjadi Itu pahit banget ya Dan rasanya Pasti sangat mengecewakan Tapi kadang-kadang Teman-teman Tuhan mengabokkan doa kalian Dengan tidak Dengan tidak Menwujudkan Apa yang kalian mau Oke Kadang-kadang terkesan Mungkin kata-kata Kata-kata aku terkesan Keras gitu ya Tapi Itu yang teman-teman Pernah alami Aku yakin dulu Dan mungkin Sudah yang teman-teman Alami sekarang Apa yang kamu inginkan Enggak terjadi Karena memang Tuhan melindungimu Supaya Hal itu Enggak perlu kamu rasakan Dan hal baik Yang lebih baik Yang kamu akan dapatkan Jadi Have faith Punya keyakinan Akan itu Ya kan Yang kedua Bisa jadi juga Ada yang mungkin Ngambil duit kalian Nipu duit kalian Mungkin gitu kan Usaha kalian Mungkin Kalau bener ada yang sakit Mungkin juga Uang kalian habis Terkuras disana Misalnya Dan mungkin Sekarang lagi Nggak ada kerjaan Lagi ngarepin kerjaan Sudah lama nganggur Mungkin ada yang seperti itu Ya ada yang Mungkin isunya Bukan cuma sakit secara fisik Seperti aku bilang tadi Mungkin juga Aku ngerasa Dengan banyaknya Kartu Pentacles disini Mungkin ada hubungannya Dengan uang Dengan materi Dengan kehilangan pekerjaan Nganggur gitu ya Atau nggak dapat Nggak dapat job gitu kan Kesulitan mengenai keuangan Harapan yang tidak terkabul gitu Dan kalau memang bener sakit Juga uang terkuras disana Gitu ya Dan ini juga bisa Sangat-sangat pahit Teman-teman Kadang-kadang orang berantem Karena uang Keluarga bisa berantakan Karena uang Tapi tidak harus gitu ya Jadi aku ingin teman-teman Paham disini Apapun yang teman-teman Sedang hadapi sekarang Kalau kita melihatnya Sebagai musibah Dalam arti ini Kita jadi korban gitu ya Kita jadi merasa bahwa Aduh Jahat nih ya Nasib jahat Tuhan jahat gitu kan Kenapa aku kayak gini Akhirnya malah marah-marah Akhirnya malah Mengecewakan semua orang Sekeliling kita Marah-marah Sama orang yang kita sayangi Akhirnya udah Jatuh tertimpa tangga Udah Jatuh gitu ya Udah kena Masalah Eh orang-orang yang kita sayangi Menjauh dari kita Atau marah sama kita Karena kita marah sama mereka Gitu kan Itu kan gak enak banget ya Padahal kita yang butuh Kita lagi butuh banget nih Bantuan dan Dan dukungan dari semua orang Cinta dari banyak orang Jadi hati-hati teman-teman Di saat-saat seperti ini Kita bisa frustrasi Sedih Aku paham banget Kalau kita sedih Frustrasi kita jadinya Mau marah gitu ya Marah itu adalah Layar 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 atasnya Tapi dibalik marah tuh Ada banyak kesedihan sebenernya Jadi aku ngerasa Kadang-kadang kalian bisa Kayak gitu Hati-hati untuk Jangan sampai Kalian kelepasan marah Jadinya marahnya itu Menjadi bumerang Gitu ya Dan jadinya malah Bikin Bikin Selesaiannya makin kacau Hati-hati gitu Jangan sampai kalian melakukan itu Coba untuk kepala dingin Menyatakan masalah ini Ini adalah hal yang bisa Dilewatin kok Gak mungkin Tuhan Memberikan kita masalah Yang kita gak bisa hadapin Pasti ada solusinya Teman-teman Oke Aku akan buka tiga Karu tarot lagi Kali ini dari Angel Tarot Cards Aku akan lihat lebih dalam lagi What's happeningnya Lebih dalam lagi Kita akan cari konfirmasi Lebih jelas lagi ya Kita akan ambil tiga kartu Teman-teman Oke Aku akan ambil tiga kartu Buat teman-teman semua Yang pertama ada Six of Fire Oke Ih Good news banget nih Kartunya Yang kedua Ada Renewal Oke Aku akan ambil satu kartu lagi Yaitu Knights of Fire Wow Oke Menarik Nah teman-teman Kalau kita Kalau teman-teman Rasakan Atau mungkin ada yang melihat Kartunya disini Teman-teman Bisa Bisa lihat gitu ya Bahwa Energinya Agak berubah Gitu ya Kayak ada hope disana Aku merasakan Ada muncul harapan Dan ada Ada cara yang teman-teman Lakukan supaya teman-teman Tidak harus Terbelenggu sama situasi Sedih itu Terus menerus Yang pertama ada Six of Fire Six of Fire Kata-kata adalah Victory Good news Is on its way Public recognition Or awards Nah teman-teman Gini Kalau aku lihat dari kartunya Teman-teman Aku ngerasa bahwa Apapun yang teman-teman Sedang lakukan sekarang ini Ada ganjarannya Gitu ya Ada ganjarannya Artinya adalah Sekarang ini sulit Tapi Teman-teman Bisa lewatin Aku ngerasa teman-teman Bisa lewatin Emang perlu lewatin Dan akan terlewati kok Dan melewatinya sebagai Sebagai pemenang Gitu kan Sebagai pemenang Maksudnya gimana Mel Maksudnya adalah Kalau kamu mengizinkan dirimu tumbuh Kalau aku Kalau kamu mengizinkan dirimu tumbuh Karena situasi ini Ini akan benar-benar Bikin kamu bersinar Teman-teman Benar-benar bikin kamu bersinar Tapi tentu Kamu perlu mengizinkan dirimu tumbuh Mengizinkan dirimu dipoles Gitu ya Untuk jadi diamond Ya kan Jadi Itu teman-teman Yang kedua Di sini Adalah renewal Renewal ini Kalau di traditional tarot cards Adalah judgment Ya Kartu judgment Aku mau bilang juga Ini adalah saat-saat Yang mungkin Dimana Kondisi Keluargamu Orang-orang yang kamu sayangi Itu diuji Diuji Diujinya bukan dalam Arti negatif ya Tapi dikuatkan Diuji untuk dikuatkan Kadang-kadang Teman-teman Kalau kita ngomong soal Pacaran aja misalnya Atau suami istri gitu ya Kadang-kadang Berantem atau ada masalah itu Kalau kita bisa lewatin Itu memperkuatkan hubungan kita Setuju Setuju kan teman-teman ya Ada masalah itu Kalau kita bisa lewatin Barang-barang Itu memperkuat sebenarnya Nah jadi teman-teman Sedang diperkuat saat ini Kamu dan keluargamu Sedang diperkuat Review and evaluate A favorable assessment Of the facts Time to move In a new direction Jadi teman-teman Kamu dan keluargamu Gini Kamu Aku kenapa bilang keluarga Karena ada gambar ini ya Tapi kalau teman-teman Memang belum berkeluarga It can mean your parents Your friends Your loved ones Siapapun itu Kan Berkeluarga gak harus Pasangan anak Dan sebagainya Siapapun keluargamu Kalau keluargamu adalah Ada misalnya Ada kucing Ada dogi Dan sebagainya Yes Of course Why not Gitu kan Nah jadi Teman-teman Aku ngerasa Kartu renewal Newal disini Kartu renewal disini Adalah untuk Kamu memperbaharui lagi Ke arah mana Kalian mau pergi Kadang-kadang Lewat adanya Masalah disini Kita jadi ketahuan Bahwa Oh kita sama ini Salah ya Cara komunikasinya Kurang pas Gitu Atau kita jadi Berasa bahwa Oh iya-iya Aku kemarin Ngomongnya kurang bagus Atau Cara investasinya Salah Cara kerjanya Ada yang kurang bener Terlalu percaya orang Atau mungkin kurang percaya orang Gitu kan Jadi kita bisa lihat Yang mana blind spot kita Mana titik lemah kita Dan kita bergerak Ke arah yang berbeda Makanya jadi renewal Gitu ya Jadi gunakan Kesempatan Kondisi sekarang ini Untuk evaluasi Untuk evaluasi Dan move in a new direction Yang ketiga Ada night of fire Aku ngerasa Night of fire Dan six of fire Ini adalah Pertanda good news Gitu ya Ada kayak harapan Bahwa teman-teman You can move through this A sudden event That needs immediate attention Oke Time is of the essence Think things through carefully Jadi teman-teman Ini adalah situasi Yang memang Membuat teman-teman Butuh make decision cepat Butuh buat keputusan cepat Dan mungkin agak mencekam Gitu ya Tapi sekali lagi teman-teman Kamu mau gak mau Perlu lewati ini Berdoa lah makanya Minta bantuan Kalau perlu Cari siapa teman-teman Kamu bisa membantu Kamu Dan biarkan Situasi ini Kalian hadapi bersama Dan kamu bisa lewati Bersama Sebagai keluarga Gitu Dan kalau kalian Bisa menggunakan Kesempatan untuk bertumbuh Kalian akan bersinar Kamu akan bersinar Pastinya Kamu yang mendengar Ini saat ini Kamu akan bersinar Kalau kamu lewati ini Aku tahu Itu gak gampang Teman-teman Tapi sekali lagi Teman-teman Cintaku dan doaku Besar tamu Teman-teman ya Nah aku akan buka Dua kartu dari Nature's Whisper's Oracle Cards Aku akan tanya ya What do you need to do Apa pesannya juga Soalnya kamu bisa melewati Masa ini Dengan sebaik-baiknya Yang pertama adalah Potential Gateway Oke Yang kedua Aku akan ambil lagi Satu kartu Oke ini ya Apa ambil Atau ini Bountiful Harvest Oke teman-teman Ini konfirmasinya Teman-teman Susah itu Gak selamanya susah Sedih itu Gak selamanya sedih Jadi gak apa-apa Potential Gateway Teman-teman Kalau teman-teman disini Ada kata Potential Ada kata Gateway Yang menurut aku sangat menarik Aku akan Deketin kartunya Ke mataku sebentar Nah Teman-teman Di Potential Gateway ini Kalau aku lihat Yang aku sangat Tertarik adalah Ada hati Di tengah-tengah sini Dan Gunakan hatimu Buka hatimu Ketika kita membuka hati Kita jadi sangat sedih Sakit Takut Semua perasaan muncul Tapi Hanya dengan hati juga Kamu bisa melewati ini Dan aku ngerasa Teman-teman Dengan gambar ini Aku ngerasa ya Aku ngerasa banget You need to find your tribe Maksudnya tribe ini adalah Orang yang bisa bantu Kamu melewati masa ini Bareng-bareng Jadi kalau kamu Aku gak tau persis kan Karena ini general reading Ya teman-teman Kalau kamu butuh personal reading You can contact me Personal reading Nah teman-teman Maksudnya gini Kalau kamu sedang susah Dan kamu sendirian Jangan sendirian Ya kan Aku sampai Saking semangatnya Ini bergejolak Ini Mejaku Jadi teman-teman Kalau misalnya Kamu sedih Jangan sendirian teman-teman Cari bantuan Kalau kamu memang Lagi gak ada duit Gak apa-apa Gak usah Yang berbayar gitu Siapa teman kamu Yang bisa kamu Mintain tolong gitu kan Cari bantuan Jangan lakutin Sendirian Oke Ada orang-orang yang akan nolongin kamu Akan ada orang-orang yang nolongin kamu Tulus gitu loh Dan Consider this Consider this reading As Divine help for you Ya kan Teman-teman Dan Dan Kalau teman-teman Bisa Teman-teman coba deh Kamu Pail nomor 5 Kamu sediakan waktu gitu Yaitu kamu Connected Connected to the To the earth And to the divine Seperti juga pohon ini Pohon ini Kalau teman-teman lihat Dia punya akar yang dalam Ini juga akar ya Menurut aku Akar energinya dalam Dan sampai ke atas gitu Baru dia bisa tumbuh mekar Jadi teman-teman Kalau kita akarnya gak kuat Kita gak bisa tumbuh tinggi Consider this Apa Gunakan Peristiwa ini Untuk Untuk shaping you Supaya kamu bisa jadi diamond tadi Supaya kamu pohonnya bisa tumbuh kuat Sampai tinggi Oke Aku merasa kartu ini sangat-sangat indah Aku merasa kayak banyak banget Aku bayangin ngomong mana kartu ini Tapi Teman-teman kalau lihat Dan kalau teman-teman Paham apa yang aku bilang tadi Teman-teman You can feel You can feel it Ya You can feel it Aku ngerasa Aku ngerasa Bahwa If you connect to your heart You will understand Mungkin ini agak vague ya Agak gamang Cuma kadang-kadang kita belum tahu Apa berkah dari sebuah kejadian Sampai Sampai Dia berakhir Kadang-kadang teman-teman Jadi Just go through it Just go through it Yang kedua adalah Kata-katanya Bountiful harvest Yang menurut aku Sangat indah sekali Karena Considering your story Disini Teman-teman Bountiful harvest Adalah sesuatu yang teman-teman Perudengar saat ini Jadi Apapun kondisi teman-teman Kita lihat Ada bumi disini Yang disayangi Bountiful Bountiful gitu ya Mekar Semuanya indah sekali Bersinar Dan Berlimpah Ada kedamaian Ada cinta kasih Ada rejeki Ada semua disini Nah teman-teman Anggap semua sudah terjadi Anggap semua sudah terjadi Coba rasakan rasanya gimana Apa yang akan kamu rasakan sekarang Kalau semuanya tergenapi dan terjadi Apa gimana rasanya Akan bersyukur Seperti apa kamu Ketika kamu dapat Message nya Dan kamu bisa melewati Kesusahan ini Akan seperti apa Badanmu rasanya Pikiranmu Jiwamu Kamu mau ngapain Gitu Coba bayangkan sekarang ini Dan Consider this already happen Right now Dan bawa perasaan Bahagianya Bersyukurnya Ketubumu saat ini Kamu gak perlu Aku mau kasih kata-kata gini Kamu tidak perlu Menunggu situasi membaik Untuk kamu merasa Baik Tapi Kalau kamu bisa belajar Merasa baik saat ini Situasi yang baik Akan menghampirimu Kalau kamu bisa merasa baik Saat ini Tanpa harus menunggu situasi Di luar dirimu Baik Kamu akan melihat Situasi di luar dirimu Dengan kacamata yang berbeda Dengan lebih baik Dan dengan itu Itu menetangkan rejeki Buatmu juga Kalau bingung Atau perlu diulang Ulang lagi Coba mundur sedikit Ulang sekali lagi Nanti Kalau perlu diulangin lagi ya Bagian ini teman-teman Karena aku ngerasa Kamu perlu dengerin Ini lagi gitu ya Supaya kamu Teguh Dan Dan yakin Begitu bahwa Ini bisa kamu lewati Terakhir teman-teman Aku akan ambil satu kartu Dari kartu affirmators Aku akan shuffle kartunya What you need to hear Right now Oke aku mau ambil kartu ini Oke Wow Tanpa aku sangka-sangka Kartunya yang keluar adalah Playfulness Oke Playfulness Aku akan bacain teman-teman I'm a playful participant in life And I always have the option To make something a fun game Rather than a heavy burden Mary Poppins Put sugar in the medicine For a reason That lady really knows How to party Aku akan terjemahkan Playfulness Playfulness Lu berarti apa Bermain gitu ya Apa sih Ya Apa Playfulness lah You know lah Itu ya Apa ya Bermain gitu Anggap ini permainan Apa Mel Kalau anggap ini permainan Maksudnya teman-teman Ya Kadang-kadang hidup seperti permainan Gitu ya Kadang-kadang hidup seperti sebuah petualangan Aku adalah partisipan yang riang dalam hidup ini Dan aku selalu punya opsi Aku selalu punya pilihan Untuk membuat sesuatu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan Game yang menyenangkan Dibanding beban yang berat Mary Poppins katanya Menaruh gula Di obat Untuk sebuah alasan Perempuan itu katanya Si Mary Poppins itu Tahu bagaimana caranya berpesta Aku tadi bilang Suruh teman-teman ulang lagi Dia ngulangin disini ternyata ya Jadi Teman-teman Itu dia Tambahkan gula ke obatmu Pahit sekarang rasanya Tambahkan gula Aku rasa itu sudah menjadi Conclusion Yang sangat pas Itu sederhana Tapi teman-teman bisa paham Tambahkan gula Dan teman-teman Untuk teman-teman Pahit nomor 5 Aku sangat Mengharapkan Teman-teman bisa Bersemangat Denger reading hari ini Karena semua konfirmasinya Sangat bagus Ya kan Dan Aku juga mengharapkan Teman-teman bisa bangkit Dari situasi ini Dan menemukan Your bountiful harvest And play along the way Nah teman-teman Kalau kamu merasa Relay dengan kartu ini Please Tulis feedbacknya Seperti apa Bantu aku juga Untuk like Kemudian Subscribe Punyikan lonceng Dan share Sama teman-teman kamu Yang kamu rasa Juga membutuhkan Guidance-guidance Seperti ini Dalam hidup mereka It will mean a lot to me Thank you so much Dan sampai ketemu lagi Oke teman-teman Kita sudah membacakan Semua file Dari bacaan hari ini What you need to hear Right now Apa yang kamu perlu Dengar hari ini Apa yang perlu kamu Terima pesannya Saat ini Nah teman-teman Aku Berterima kasih banyak Sudah mendapatkan Kesempatan ini Untuk bisa berbagi Sama kalian Kalau kamu merasa Terbantu dari Video ini Aku minta tolong Kamu untuk Like Kasih komen Dan juga subscribe Ingat ya Kalau subscribe Bunyikan loncengnya Supaya Kamu bisa tahu Siapa kali aku bikin video lagi Dan ingat untuk share Sama teman-teman kamu Yang kamu rasa Perlu juga mendengar Video dan pesan kita kali ini Dan teman-teman Sekali lagi Ini adalah General Reading Jadi kalau teman-teman Berasa membutuhkan Personal Reading Teman-teman bisa Melihat linknya Di description Yang bisa menghubungi aku Untuk teman-teman Bisa melakukan Reading Yang lebih Personal Sifatnya Semua sudah Dibacakan Dan aku Merasa sangat Tersentuh Dengan apa yang Sudah aku utarakan Juga hari ini Ke semuanya Dan aku berharap Teman-teman Kapanpun teman-teman Dengar ini Teman-teman Bisa merasakan Bahwa My love My prayers My heart Goes to you And know that You are loved And you deserve All the joy And happiness In the world Thank you so much Tersentuh 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 Tersentuh